Terima kasih. Terima kasih. Di antaranya, paduan suara, sedi tari, silap dan baik-baik. Terima kasih. 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 Salam hormat untuk para hadirin sekalian. Sebelumnya, di masa corona di sini, kami sudah memfasilitas kepada kalian untuk acara webinar hari ini dengan pemateri yang sangat luar biasa. Izinkan kami untuk membacakan CV beliau. Oke, sudah nampak. Ya, kurikulum VT pembicara yaitu dengan nama lengkap Afdal Mahatta, SHMH. Jabatan sekarang adalah sebagai dosen dan koordinator tenaga ahli Komisi 3 DPR RI dan dosen BLP Podomori University. Alamat beliau, emailnya adalah afdalmahatta.co.id. Untuk education detailnya, S1 di Universitas Indonesia pada tahun lulus tahun 2009. Kemudian S2 di Universitas Indonesia lulus tahun 2012. Dan sekarang beliau melangkahkan studi lanjutnya adalah S3 di Universitas Indonesia di tahun 2019 sampai sekarang. Semoga di tahun 2021 beliau lulus ya. Ini kakak tingkat saya. Terus kemudian experience yang di luar negerinya. Sangat bagus sekali ya. Beliau itu adalah ketua delegasi short course tentang legal drafting di Den Haag, Belanda di tahun 2017. kemudian short course tentang parlement di Inggris 2017. Kemudian kunjungan tim RUU di Mahkamah Konstitusi di Ukraina tahun 2019. Jadi beliau sebenarnya experience di ALN-nya banyak ya. Namun dalam kesempatan kali ini saya paparkan tiga saja. Nah ini adalah media sosial. Barangkali teman-teman mau ngepuin juga bisa. Terutama ini ada di linknya di Afdal Mahatta. Kemudian Instagram juga bisa di ini ya. Kalau diizinkan nanti boleh Mas Afdal untuk nambah followers. Di Afdal Mahatta ya. Kemudian ada di Twitter juga. Tapi di Facebook dan lainnya. Ya nanti bisa konsultasikan. Bisa tanya-tanya ya. Lebih banyak aplikasi-aplikasi media sosialnya beliau. Karena beliau sangat on terus ya gitu. Kemudian ini adalah prestasi dan pengalaman beliau. Di tahun 2017 beliau itu terpilih sebagai delikasi saat legal drafting di Den Haag tadi di Belanda oleh lembaga Nupix Neswo. Kemudian penguris Kahmi Kors Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Pusat. Kemudian di tahun 2018 beliau mendapatkan penghargaan dari hukum online atas kontribusinya sebagai salah satu penulis. Kemudian di tahun 2020 peserta terbaik dan terpopuler tentang sekolah kebijakan publik secara daring yang diselenggarakan oleh rumah milenial Indonesia. Dan di tahun 2021 beliau itu mendapatkan dana dari kemenristek ya. Dana penelitian dan sebagaimana fungsinya akan menjalankan risiko tersebut. Tapi belum saya cata sorry. Kemudian publikasi beliau sebenarnya banyak ya. Terutama di dalam jurnal. Tetapi dalam kesempatan kali ini saya yang benar-benar sesuai dengan topik hari ini. Tentang bela negara dan radikalisme. Radikalisme yang nyambung adalah 2020 beliau tentang menulis buku Omnibus Lawia Discoursers pengabdosingnya ke dalam sistem perundang-undangan. Dan di tahun 2019 tentang Selayang Pandang Komisi 3 DPR RI Evaluasi Pendekat Hukum di Indonesia 2014 dan 2019. Sebelum menyambut beliau, saya akan berpantun terlebih dahulu lagi. Ya, pantun terus ya. Semangat ya. Makan roti, pakai selai. Selanjutnya belum habis, taruh di nampan. Webinar ini akan kami mulai. Selamat mendengarkan. Kami sambut dengan senang hati kepada Bapak Afdal Mahatta SHMH. Kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Akademi Farmasi Surabaya beserta segenap jajaran. Terus kepada Bang Umaruddin, terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada saya. Ya, luar biasa saya lihat 517 keserta ya. Mungkin ini beberapa kali saya jadi narasumber, mungkin ini keserta terbanyak. Terakhir pernah sampai 300-an waktu seminar tentang Prog Meladi. Dan ini luar biasa. Masih ada 23 orang yang masuk ke ruang menunggu, berarti akan ada banyak lagi sampai selesai. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil inti sehari atau manfaat dari seminar kita kali ini. Sebelum saya mulai materi, saya lupa siapkan pantun Bang Umar, tapi enggak apa-apa. Berat sebenarnya materi yang disampaikan oleh Tim Panitia tentang bela negara dan anti-radikalisme. Walaupun kemudian kita sama-sama berjuang, bagaimana kemudian kita fokus di bidang kita masing-masing untuk proses bela negara dan kemudian kita jadi bagian untuk anti-radikalisme. Teman-teman semua, selamat pagi. Saya sapa dulu semuanya. Kebanyakan mahasiswi ya Bang Umar ya dibanding mahasiswanya. Mahasiswi. Mahasiswi. Oke, baik. Saya share screen ya sebelum memulai. Baik, sudah kelihatankah? Sudah. Sudah, Bang. Sudah. Materi yang disampaikan ke saya di rundownnya itu tentang bela negara dan anti-radikalisme. Kemudian setelah saya diskusikan, terus kemudian saya cari literatur, berarti kemudian dikelompokkan menjadi bagaimana penguatan nilai Pancasila, terus kemudian bagaimana upaya bela negara dan anti-radikalisme. Nah, di jadwalnya satu setengah jam, tapi kalau kemudian lebih cepat, karena saya berpikir satu setengah jam, luar biasa juga saya bicara panjang, tapi nanti kita bisa diskusi. Saya mulai dengan pemahaman tentang empat konsensus dasar bangsa. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa DPR dan MPR sekarang sedang menggalakkan yang namanya empat pilar, itu ada banyak sekali seminar-seminar yang diselenggarakan, itu adalah bagian dari fondasi ketika negara ini menjadi negara yang merdeka pada tahun 1945. Jadi, dia berisikan konsep, prinsip yang dianud oleh negara-negara yang dimiliki sebagai landasan dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai jaminan kokohnya bangsa kita. luar biasa dari tahun 1945 sampai sekarang 2021 berarti sudah 76 tahun kita merdeka dan kita masih menjadi negara yang kokoh. Artinya segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun dari luar, mampu kita kelola dengan baik karena adanya empat konsensus dasar bangsa yang mana itu mengantarkan masyarakatnya untuk terciptanya kesejahteraan dan keadilan. Apa saja empat pilar itu? Yang pertama adalah Pancasila. Ini tentu teman-teman tahu semua karena sejak SD kita sudah mempelajari itu, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, kebijaksanaan pemeriksaan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada lima nilai yang kemudian dioperasionalisasikan. Ada nilai ketuhanan, terus kemudian ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, ada nilai musyawarah, dan ada nilai keadilan di dalamnya. Ini salah satu tonggak penting empat konsensus dasar bangsa kita. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Layaknya sebuah negara, maka dia punya yang namanya konstitusi. Kedengeran kan ya suara saya? Layaknya sebuah negara, dia punya yang namanya konstitusi atau dasar aturan bermain. Contoh misalnya Akademi Formasi Surabaya pasti punya ADART-nya. Nah Indonesia punya konstitusi yang dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Prosesnya, kalau teman-teman ingat sekarang, dari BPUPKI, kemudian PPKI, kemudian merumuskan dasar negara Undang-Undang Dasar 1945, terus kemudian ada peristiwa G30 SPKI, kita kembali ke Undang-Undang Dasar kita, terus kemudian ada Reformasi 1998, yang mana kemudian kita mengamandemen Undang-Undang Dasar kita. Kalau teman-teman, mungkin ada yang sudah lahir, ada yang belum lahir, saya waktu itu masih berumur 11 tahun, ketika 1998, maka kemudian ada permintaan dari masyarakat, karena 32 tahun waktu itu Orde Baru berkuasa, maka muncul keinginan dari masyarakat untuk adanya akses disentralisasi, pemisahan di kursi abri, dan lain sebagainya. Dan itulah konstitusi kita, tempat berpijak, tempat rule of law. Bagaimana pedoman kita untuk bernegara ada di Undang-Undang Dasar 1945. Terus yang ketiga, negara kesatuan Republik Indonesia. Dari awal Merdeka sampai sekarang, kita selalu teguh bahwa kita adalah NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita sepakat untuk itu, kita menganut paham integralistik bahwa kita adalah satu negara Indonesia, walaupun kita berbeda-beda dari suku dan budaya. Dari Aceh sampai ke Papua, 34 provinsi, berbeda masyarakatnya, tapi kita dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan yang selalu dibawa oleh para founding fathers kita, yang mana walaupun kita berbeda-beda, ada Wong Sumatera waktu itu, ada Wong Java, ada Wong Sulawesi, dan lain sebagainya, kemudian kita bertekad di dalam rakyat Bhinneka Tunggal Ika. Kalau teman-teman ingat, atau teman-teman pernah mempelajari, piagam Jakarta, yang mana dulu di sila pertama itu ada tujuh kata yang dihilangkan, maka begitu luar biasa, jiwa besar para founding fathers kita, baik dari Islam, maupun dari agama lain, untuk kemudian menghapus tujuh kata di sila pertama di Pancasila. Jadi kalau dulu teman-teman tahu, itu sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi karena kita adalah negara kesatuan, yang mana kita merupakan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu, kita mengedepankan yang namanya kesatuan, maka kemudian tujuh kata itu dihilangkan. Maka kemudian kita tetap menjadi negara berketuhanan, tanpa perlu memprioritaskan salah satu agama. Maka kemudian sila pertama pada saat itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, dengan menghilangkan kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Maka itu adalah wujud dari negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi empat pilar inilah yang kemudian mengantarkan kita dari tahun 1945 sampai sekarang tetap kokoh menjadi negara. Ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, ada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau seperti rumah, maka empat pilar ini adalah kuda-kudanya. Sehingga rumah besar. Kita adalah Pancasila sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, dengan berbagai suku budaya yang berbeda, maka kemudian setiap kebijakan yang kita lahirkan, baik oleh pemerintah maupun DPR berupa Undang-Undang, itu harus diarahkan untuk menyinggalin atau memperkuat persatuan dan kesatuan baksa. Contoh teman-teman di Akademi Farmasi Surabaya, pasti tidak hanya orang Surabaya yang kuliah di situ. Pasti mungkin ada juga dari teman-teman dari Sumatera, teman-teman dari Kalimantan, teman-teman dari Sumat, dari Sulawesi, teman-teman dari Papua. Saya dulu kuliah, saya asli Padang, Minangkabau, terus kemudian Taman SMA kuliah ke Jakarta. Ketika saya masuk UI, itu dari Aceh sampai Papua ada. Maka kemudian sangat bangga kita dengan Indonesia, yang mana kemudian sangat mengakui kanekaragaman ini. Maka kemudian bagaimana setiap langkah dan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diarahkan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan baksa. Maka kemudian Pancasila, didiskusikan waktu itu oleh para founding fathers kita, ada Pak Soekarno, terus kemudian ada Supomo, dan lain sebagainya, maka kemudian Pancasila menjadi falsafah dan ideologi bangsa yang merupakan nilai untuk memikak bangsa Indonesia yang sedemikian besar dan macam-macam. Jadi Pancasila itu landasan falsafah dan ideologi. Bahkan banyak negara-negara lain, waktu saya ke Ukraina, ke Belanda, dan ke Inggris, negara-negara lain itu ingin mempelajari Pancasilanya Indonesia. Karena kita berbeda dengan paham liberalis, kita berbeda dengan paham komunis, kita paham Pancasila yang mengedepankan gotong royong, tapi di situ dijiwai dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai musyawarah, dan nilai-nilai keadilan. Jadi luar biasa Pancasila, yang kemudian banyak negara yang ingin mengkaji tentang Pancasila, karena itulah ruh yang merupakan perekat bangsa Indonesia yang begitu luar biasa besar dan majemuk. Nah, teman-teman harus pahami bahwa walaupun teman-teman di Akademi Farmasi Surabaya yang kemudian nanti akan banyak berhubungan dengan apapun itu, apalagi sekarang dengan situasi COVID, maka teman-teman farmasi sangat diperlukan dan dibutuhkan untuk menghasilkan produk-produk untuk menjamin utuh atau sehatnya bangsa kita, dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita pahami di awal adalah kita harus memahami dengan baik tujuan dari negara Indonesia. Mungkin tidak banyak yang tahu apa tujuan negara kita. Karena mungkin tidak banyak juga di antara teman-teman yang membaca konstitusi kita atau Undang-Undang Dasar kita. Kalau saya karena bidangnya hukum dan saya di DPR, maka ini makanan sehari-hari saya. Nah, kemudian teman-teman harus pahami betul tujuan dari negara kita. Tujuan dari negara kita itu tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman kalau masih ingat, waktu SMA kita upacara, terus ada bagian dari seremoni upacara kita, pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar, di situ disampaikan tentang tujuan dari negara Indonesia. Apa itu tujuannya? Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka teman-teman yang di farmasi, maka dalam rangka mencapai tujuan melindungi segenap bangsa, maka kemudian menghasilkan apapun itu, baik obat-obatan, vaksin, segala macam, yang tujuannya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan baksa. Yang keempat, melaksanakan kecertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yang mana pada saat reformasi ketika konstitusi kita diamandemen sebanyak empat kali, kita tidak merubah ini. Karena tujuan negara kita tetap pada saat kita merdeka tahun 1945, walaupun konstitusi kita berubah dari 1998 sampai 2002. Jadi ini tujuan kita bernegara, sehingga ketika teman-teman memahami tujuan bernegara, maka teman-teman akan menghilangkan hal-hal yang kemudian akan merusak tujuan dari negara kita. Contoh, ketika kita bicara tentang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka teman-teman akan memastikan setiap kegiatan teman-teman itu dalam rangka untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Teman-teman tidak akan ikut kegiatan yang akhirnya akan menciptakan disintegrasi bangsa atau menimbulkan perlawanan-perlawanan kepada negara kita. Yang kedua, memajukan kesejaran umum. Teman-teman nanti akan selesai dari Akademi Farmasi Surabaya, akan bergabung di tengah-tengah masyarakat, maka kemudian sebagai akademisi, sebagai lulusan Akademi Farmasi Surabaya, maka teman-teman punya kewajiban bagaimana memajukan kesejaran umum, memajukan masyarakat minimal orang-orang yang ada di sekitar teman-teman semua. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini bisa kita lakukan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Teman-teman Akademi Farmasi, maka kemudian akan meneliti atau melakukan temuan-temuan baru untuk kemudian menghasilkan produk-produk yang akhirnya membuat hidup kita menjadi tercerdaskan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ini fungsi kita keluar, ketika kita sudah menjadi negara yang berdaulat, maka kita wajib untuk melaksanakan kecerkiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, perdamaian abadi, maka kemudian tidak ada keinginan dari negara Indonesia untuk menciptakan perang dan lain sebagainya, karena kita lahir menjadi negara yang damai, maka kemudian ini tujuan dari negara kita. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kumpah daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kemudian melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, tujuan negara itu kemudian ditutup atau di-closing di dalam alinia keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu kerangka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkaudatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang ditimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta untuk mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, tujuan negara di alinia sebelumnya ditutup dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi, teman-teman pahami bahwa tujuan negara yang tadi, empat tadi, terus kemudian ditutup di dalam alinia keempat di pembukaan konstitusi kita, bahwa semua tujuan negara itu harus dalam bingkai Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, sangat luar biasa para founding fathers kita dalam pembukaan undang-undang dasar dan menciptakan produk yang namanya Pancasila ini. Jadi, teman-teman harus memahami dengan baik, sehingga ketika kita mempedomani dengan baik Pancasila, dan tentu juga kita suci adama kita masing-masing, kalau seperti kita Islam, Al-Quran dan Sunnah, maka Pancasila sebagai ruuh ketika kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Nah, perjuangan kita ke depan adalah bagaimana tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, serta bagaimana kemudian Pancasila dapat diimplementasikan ke dalam kebijakan-kebijakan baik yang dibuat oleh pemerintah maupun DPR, baik kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Akademi Farmasi Surabaya, yang mana kemudian dibingkai oleh empat pilar tadi. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemersatu bangsa, serta Bineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang menjadi modal untuk bersatu dalam kemajumukan. Jadi, dimanapun kita nanti, apapun bidang kita, maka kemudian kita harus mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dan sebagai kebijakan kita dalam membuat kebijakan-kebijakan baik di level pendidikan di Akademi Farmasi Surabaya atau kami di DPR dalam pembuatan Undang-Undang, maka kemudian kita harus pastikan setiap kebijakan-kebijakan yang kita buat adalah sesuai dengan empat pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai bangka di rangkaian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bagian dari Bineka Tunggal Ika sebagai semuanya negara kita, sebagai modal untuk bersatu dan kemajumukan ini. Terus kemudian, ada persoalan, ternyata kemudian Pancasila ini digunakan oleh kepentingan penguasa pada saat itu. Teman-teman tahu pada zaman Orde Baru begitu luar biasa nilai-nilai Pancasila, tapi kemudian penguasa pada saat itu menjadikan Pancasila sebagai ideologi tertutup. Ketika ada masyarakat yang menyampaikan kritiknya, terus kemudian pemerintah menganggap itu berbeda dengan pandangan pemerintah, maka kemudian itu dianggap bertentangan dengan Pancasila. Nah, ini PR berat kita sama-sama. Bahwa bagaimana kemudian menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka dengan membuka ruang kepada masyarakat agar kemudian masyarakat bisa memberikan masukannya kepada bangsa negara sehingga cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut, cita-cita negara sebagaimana tadi saya sampaikan tentang tujuan negara dapat dicapai. Jadi, kita harus memastikan Pancasila ini sesuatu yang dinamis, yang sesuai dengan perkembangan zaman, maka kemudian kita harus memastikan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bukan sebagai ideologi tertutup, yang mana kemudian disesuaikan dengan kepentingan penguasa. Teman-teman ingat, kalau pernah mendengar berita tahun 2020 kemarin, ramai sekali pembahasan tentang RUU-HIP, Haluan Ideologi Pancasila, yang mana kemudian dari substansi pasalnya kemudian ingin mengarahkan Pancasila hanya ke sifat kegotong royongannya saja. Maka timbul gejolak demonstrasi pada saat itu karena kita harus pastikan Pancasila itu adalah ideologi terbuka. Jadi jangan dibiarkan Pancasila itu diimplementasikan sesuai dengan keinginan salah satu pihak. Maka kita harus pastikan nilai-nilai Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan adalah ideologi yang terbuka yaitu membuka ruang kepada kita semua untuk memberikan masukan secara konstruktif untuk mencapai cita-cita dan nilai dasar dari bangsa dan negara kita. Terus kemudian kalau teman-teman pahami konstitusi undang-undang dasar kita kemudian diamandemen pada tahun 1998 sebanyak empat kali, maka kita sudah banyak melakukan perubahan-perubahan. Ada beberapa contoh yang saya sampaikan. Kalau dulu teman-teman ingat Almarhum Pak Harto bisa berkuasa selama 32 tahun berarti sebanyak enam priode, maka kemudian pasca konstitusi kita diubah, maka kemudian kekuasaan presiden hanya dua priode maksimal. Maka teman-teman kalau ingat Pak SBY itu hanya berkuasa dari 2004 sampai 2014. Setelah 2014 beliau tidak bisa lagi mencalonkan diri karena konstitusi kita memberi batasan bahwa presiden hanya menjabat selama dua priode. Terus kemudian ada perubahan yang sangat signifikan. Teman-teman kalau dulu mungkin saya dan Bang Umar dan Pak Dir itu satu angkatan ya. Dulu kalau sebelum reformasi itu teman-teman ketika pemerintah dan DPF sudah mensahkan suatu undang-undang suka atau tidak suka mau atau tidak mau kita wajib tunduk. Tapi setelah undang-undang dasar kita di amandemen maka lahir lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi. Teman-teman pasti pernah dengar tentang Mahkamah Konstitusi. Nah Mahkamah Konstitusi ini sebagai lembaga untuk check and balances sebagai lembaga yang kemudian memberikan penilaian terhadap undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Sekarang teman-teman sesuai dengan bidangnya dan teman-teman di Manajemen Akademi Farmasi Surabaya ketika ada undang-undang yang kemudian disahkan oleh Presiden dan DPR terus kemudian menurut teman-teman itu bertentangan dengan konstitusi atau hak azazi manusia teman-teman maka sekarang kita punya ruang untuk menggugat itu. Kemana? Itu ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ini perbedaan yang signifikan dari beberapa perubahan dalam undang-undang dasar jadi kalau dulu sebelum reformasi di zamannya Orde Baru di zamannya Pak Harto kita tidak punya kesempatan untuk men-challenge atau menggugat suatu undang-undang. Jadi mau tidak mau suka tidak suka ketika bertentangan dengan hak azazi kita ya kita tetap harus tunduk dan empatuh karena pada dasarnya undang-undang ketika dia disahkan dan diberlakukan maka masyarakat dianggap tahu dengan sejak lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 maka teman-teman diberikan kesempatan untuk kemudian menggugat undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Harto-Harto Sudah berapa banyak undang-undang yang digugat ke Mahkamah Konstitusi sudah ratusan. jadi banyak sekali masyarakat yang kemudian menggugat undang-undang ke Mahkamah Konstitusi contoh beberapa kejadian ketika misalnya kemarin Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian sempat heboh sudah banyak yang menggugat undang-undang Konstitusi merupakan lembaga yang diberikan keunangan untuk memberikan evaluasi atau memberikan tafsir resmi tentang bagaimana konstitusi kita di negara Indonesia jadi teman-teman ketika misalnya di Akademi Farmasi Surabaya ada undang-undang terkait dengan bidang teman-teman masing-masing terus kemudian teman-teman berpikir oh kok ini bertentangan dengan hak agasi kita bertentangan dengan konstitusi kita maka teman-teman dapat mengajukan bubakan itu ke Mahkamah Konstitusi nah maka kemudian perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka dengan membuka sebesar-besarnya partisipasi publik di dalam kata kuncinya partisipasi publik teman-teman dulu sebelum reformasi itu pembuatan undang-undang sangat tertutup tapi setelah reformasi di era kita sekarang ini ketika kami menyusul rancangan undang-undang itu pasti mengundang stakeholder-stakeholders atau masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undangnya contoh kami lagi fokus RUU KUHP kita undang-undang hukum pidana maka kemudian kita mengundang seluruh stakeholders yang mempunyai concern tentang hukum pidana untuk memberikan masukan agar kita dapat menghasilkan produk undang-undang tentang hukum pidana yang berkualitas nantinya jadi ada perbedaan kalau dulu pada zaman Orde Baru itu Pancasila dijadikan ideologi tertutup yang mana kemudian ketika dianggap contoh Mas Umar dulu ya pesannya pada tahun 70-an mengkritik bagaimana negara kemudian otoriter terus kemudian Mas Umar menyampaikan kritiknya terus kemudian pemerintah dengan menggunakan Pancasila sebagai ideologi tertutup bisa saja Mas Umar kemudian dianggap sebagai pemecah bangsa tapi itu dulu tapi setelah amendement dengan membuka ruang bahwa ideologi Pancasila dijadikan ideologi terbuka maka kemudian dibuka ruang agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya tentu saja dengan cara-cara yang baik agar kemudian apa yang jadi cita-cita kita apa yang jadi di keinginan kita sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya kita lanjutkan kita punya undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan teman-teman bisa lihat di pasal 2 undang-undang nomor 12 tahun 2011 dikatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara ini menjadi kalimat yang mengatakan bahwa apapun kebijakan yang kita buat apapun produk hukum yang kita buat misalnya di tingkat Akademi Farmasi Surabaya itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila jadi harus dipastikan Pancasila itu sebagai ruh dari segala kebijakan yang dibuat baik oleh negara maupun DPR maupun instansi-instansi yang ada di negara kita jadi dikatakan sumber dari segala sumber hukum jadi Pancasila itu jadi ruh atau nilai dalam setiap pembuatan suatu kebijakan nah ini teman-teman saya akan berikan materi sedikit tentang hirarki peraturan perundang-undangan ini penting tentang bagaimana sistematika peraturan perundang-undangan kita yang ada di Indonesia jadi hirarki ini semacam jenjang jadi kalau di ilmu hukum itu teman-teman dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya ini hirarkinya yang pertama itu ada undang-undang dasar 1945 di bawahnya itu ada ketetapan MPR di bawahnya itu ada undang-undang di bawahnya itu ada peraturan pemerintah di bawahnya itu ada peraturan presiden di bawahnya itu ada perda provinsi dan di bawahnya itu ada perda kebupatan kota ini hirarki peraturan perundang-undangan undang-undang dasar 1945 jiwa dan ruhnya harus nilai-nilai Pancasila undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang undang-undang dasar peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, Ketetapan MPR, Undang-Undang Dasar 1945. Perda Provinsi, contoh teman-teman yang ingin mengkaji Perda Provinsi Jawa Timur misalnya, maka Perda Provinsi itu tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, Ketetapan MPR, dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang paling bawah, Perda Kabupaten Kota, dia tidak boleh bertentangan dengan Perda Provinsi, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, Ketetapan MPR, dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini hirarki Peraturan Perundang-Undangan yang teman-teman perlu ketahui. Nah, semua Peraturan Perundang-Undangan ini mulai dari Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi, Perda Kabupaten Kota, jiwa ruhnya tidak boleh keluar dari nilai-nilai Tampesila. Nilai-nilai Ketuhanan, nilai-nilai Kemanusiaan, nilai-nilai Persatuan, nilai-nilai Kemusiaaraan, Kerakyatan, dan nilai-nilai Keadilan. Jadi, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, artinya dia menjiwai setiap pembentukan, baik itu Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi, Perda Kabupaten Kota. Ini sekilas tentang hiraki peraturan perundang-undangan yang teman-teman perlu ketahui, kemudian bisa menjadi pemahaman tentang bagaimana nilai Pancasila menjiwai semua yang ada dalam hiraki peraturan perundang-undangan ini. Kita lanjutkan, kemudian bagaimana membangun karakter Pancasila. Ini yang harus baik dosen, guru, mahasiswa, ini harus selalu menjadi jiwa-jiwa pembelajar. Jadi, jangan sampai kayak saya, dosen, terus Bang Umar, Pak Direktur dosen, terus sudah selesai belajar. Tidak. Kita akan terus belajar sampai kemudian kita di akhir hayat. Maka kemudian ada hadis yang mengatakan bahwa utlubul ilmi, inalmahdi ilalahdi. Tutulah ilmu dari lahir sampai ke lianglahan. Jadi, sampai kapanpun kita harus menjadi jiwa-jiwa pembelajar. Maka, kita harus membangun karakter Pancasila. Ada tiga hal yang bisa kita lihat. Pertama, keteladanan sebagai role modeling. Yang kedua, pembiasaan, conditioning. Yang ketiga, pengajaran, teaching. Ini tidak dapat hanya teman-teman pelajari dari teori-teori atau Google. Karena yang namanya keteladanan itu menjadi sesuatu yang harus dipraktekkan. Contoh, ketika kami dosen, ketika kita kuliah jam 8, maka seorang dosen harus hadir jauh sebelum itu. Misalnya 8 kurang 5. Atau materi kuliah untuk minggu ini, maka di-share sebelum kuliah dimulai. Sehingga mahasiswa bisa memahami dengan baik materi dan bisa bertanya pada saat perpilihan berlangsung. Jadi, ada keteladanan atau role modeling. Nah, bicara tentang keteladanan, ada yang ingin saya share kepada teman-teman. Yang ini menjadi sesuatu yang selalu saya pegang sejak saya kuliah. Tentang tiga respect, sehingga kita menjadi pribadi yang sukses. Ada respect to system, ada respect to time, ada respect to people. Insya Allah ketika kita memegang teguh tiga respect ini, kita akan menjadi orang-orang yang sukses di bidang kita masing-masing. Pertama adalah respect to system. Menghargai sistem yang ada. Teman-teman yang kuliah di Akademi Farmasi Surabaya harus menghargai sistem yang ada di Akademi Farmasi Surabaya. Akademi Farmasi Surabaya punya aturan-aturan, kita harus respect dengan itu. Saya di DPR punya aturan-aturan, saya harus respect dengan sistem yang dibangun di DPR. Tapi respect to system ini dilahirkan dari masukan-masukan konstruktif. Contoh misalnya, kita punya kelas, kelas A. Terus di awal kita pilih ketua kelas, terus kita susun aturan-aturan main di kelas kita. Nah, sebelum itu jadi sistem, maka kita diberikan keluasan seluas-luasnya untuk memberi masukan secara konstruktif. Teman-teman boleh berdebat. Kita seperti saya, yang suka pimpong misalnya, maka saya ingin tiap hari itu harus ada pimpong di sore hari. Tapi bagi teman-teman yang suka musik, pengennya tiap hari ada musik. Nah, sebelum sistem itu jadi, sebelum aturan itu ada, silakan diskusikan, silakan perdebatkan dengan cara-cara yang baik. Tapi ketika sudah disepakati bahwa misalnya, pagi musik, siang pimpong, sorenya olahraga, maka kita harus respect to system. Jangan sampai ketika di aturan pagi itu musik, teman-teman malah main pimpong. Itu bukan respect to system. Jadi, respect to system dilahirkan dari diskusus-diskus, yang mana sebelum sistem itu lahir, boleh teman-teman memperjuangkan aspirasi teman-teman, boleh teman-teman berdebat sekeras apapun dari segi keilmuan dan akademis, tapi ketika sudah tercantum atau sudah menjadi suatu sistem, atau menjadi asuran, maka kita harus respect to system. Yang kedua, respect to time. Ini sangat penting. Artinya adalah disiplin secara waktu. Ini menjadi penting untuk teman-teman kemudian menjalani hari-hari jauh lebih baik. Kita tidak menjadi pribadi yang tergesa-gesa, kita tidak menjadi pribadi yang kewalahan, dan lain sebagainya. Kita tidak menjadi pribadi yang SKS, sistem kebut semalam. Misalnya Pak Umar ngasih tugas untuk minggu depan, hari Selasa, baru dikerjakan Senin malam, taunya internet mati, lampu mati, besoknya stres. Jadilah pribadi-pribadi yang respect to time. Jika ada waktu, kerjakan sebisa mungkin, sehingga nanti misalnya Selasa mau dikumpulkan, Senin kita tinggal evaluasi, oh apa yang masih kurang dari pekerjaan kita. Jadi, pribadi yang respect to time. Hargai waktu. Karena ketika kita tidak menghargai waktu, yang rugi tidak diri kita sendiri. Orang lain juga kita rugikan. Contoh misalnya ketika saya dari rumah ke DPR bawa mobil, itu butuh waktu satu jam. Seperti tadi, maka saya luangkan waktu lebih cepat berangkat ke kantor. Karena walaupun pandemi masih ada di Jakarta, tapi ternyata mulai kemarin, itu sudah luar biasa macetnya. Saya tidak tahu apa karena sudah vaksin, terus kemudian semua orang berpikir sudah santui, dan lain sebagainya, tapi kemudian sejak kemarin itu sudah macet luar biasa. Maka karena kemarin saya sudah tahu macet, maka karena acara kita mulai jam 9, saya datang lebih awal atau berangkat lebih awal ke kantor. Itu bentuk respect to time. Bisa teman-teman bayangkan, ketika saya tidak respect to time, saya baru bergabung di sini jam 10, saya akan merugikan teman-teman yang banyak ini, sebanyak 548 orang ini. Jadi, penting sekali oleh kita bersama, respect to time, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang disiplin, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah respect to people. Ini penting. Kita harus menghargai orang-orang, siapapun itu, bahkan levelnya di bawah kita, atau misalnya di kampus, penjaga kampus, atau yang bersih-bersih kampus, siapapun orang itu pasti nanti memiliki nilai lebih di mata kita nantinya. Jadi, siapapun orangnya, respect to people. Jangan sampai pernah teman-teman untuk menganggap remeh orang lain, karena kita tidak pernah tahu kapan itu kita pasti butuh bantuan orang itu. Jadi, respect to time, respect to system, respect to people, adalah bagian dari cara kita membangun karakter Pancasila. Itu tidak bisa terjadi dengan cara yang instan, itu butuh keteladana, role modeling, itu butuh pembiasaan conditioning, dan itu butuh pengajaran. Seperti saya dosen, ketika saya menceritakan banyak hal secara teori, tapi di praktek saya juga harus lakukan. Karena misalnya saya bicara tentang, karena saya dosen hukum, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, misalnya kepada mahasiswa saya, ketika kita berada di lampu merah, jangan diterobos. Karena itu melanggar aturan. Tapi di aplikasinya atau di prakteknya, saya menerobos lampu merah. Jadi, saya tidak memberikan keteladana, saya tidak memberikan pembiasaan, dan saya tidak memberikan pengajaran dengan baik. Jadi, perlu keteladanan, role modeling, perlu pembiasaan, conditioning, perlu pengajaran atau teaching. Jadi, inilah bagaimana teman-teman membangun karakter Pancasila. Sehingga ketika kita memberi keteladanan, ketika kita memberi pembiasaan, kakak kelas memberikan keteladanan kepada adik kelas, adik kelas memberikan penghormatan kepada kakak kelas, dan memberikan keteladanan juga, maka kemudian akan tercipta Akademi Farmasi Surabaya, yang kemudian membangun karakter-karakter Pancasila. Sehingga, yang disampaikan Bang Umar tadi, hedonisme, segala macam, yang kemudian akan mengarah kepada disentenggerasi bangsa, itu bisa kita eliminir, dan lain sebagainya. Karena kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang produktif dengan membangun karakter Pancasila. Jadi, ada keteladanan, ada pembiasaan, ada pengajaran. Maka kemudian, dengan penerapan karakter yang efektif dengan tiga pendekatan di atas tadi, yang saya sampaikan adalah, ada keteladanan, pembiasaan, dan pengajaran, maka, teman-teman, saya menganggap teman-teman ini generasi milenial, karena satu level di bawah kami, tentu sangat berbeda pendekatannya, ya, approach-nya, karena generasi milenial, era sekarang, sepalagi industri sudah 4.0, kalau dulu mungkin 3.0, sekarang sudah industri 4.0, bahkan teknologi sekarang sudah mau masuk ke 5.0. Jadi, luar biasa, dinamisnya, dinamikanya. Maka, kemudian, jangan sampai nilai Pancasila menjadi kendor dengan adanya perkembangan teknologi, maka kemudian kita harus menjadi pribadi-pribadi yang memberikan teladan, memberikan pembiasaan, dimanapun itu. Di Akademi Farmasi Surabaya, di lingkungan tempat tinggal teman-teman, di lingkungan birokrasi, perkuliahan, terus bagaimana kemudian kita di dalam pendidikan nasional kita, di Akademi Farmasi Surabaya, bagaimana menanamkan karakter-karakter Pancasila tadi, yaitu nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai musyawarah, dan nilai-nilai keadilan, untuk mencapai tujuan bernegara kita. Ini yang perlu menjadi perhatian dari kita bersama. Nah, itu konsep tentang Pancasila, nilai-nilai Pancasila yang kemudian masuk ke dalam pola pikir kita. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila tadi, maka kita kemudian bisa beranjak kepada konsepsi belanegara dan antiradikalisme. Karena ketika kita berteriak tentang antiradikalisme, kita berteriak tentang belanegara, tapi kita tidak paham nilai-nilai Pancasila, itu akan hanya jadi omong kosong belakang. Jadi, setelah kita memahami dengan baik nilai-nilai Pancasila, empat pilar tadi, Pancasila, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bineka Tunggal Ika, baru kita mampu memahami dengan baik bagaimana belanegara dan antiradikalisme. Nah, kita masuk ke agenda yang kedua tentang konsepsi tentang belanegara. Nah, ini Bang Umar mau lanjut dulu atau kita istirahat lima menit supaya teman-teman bisa minum dan segala macam. Monggo, kalau mau lanjut, saya lanjutkan. Terserah gimana. Bang Moderator? Ya, istirahat bentar lima menit ya biar menangkap dengan baik. Baik, oke. Lima menit ya. Bagi yang mau minum, silahkan minum. Karena kita sudah memahami dengan baik nilai-nilai Pancasila, kita akan lanjutkan dengan konsepsi tentang belanegara. Oke. Silahkan teman-teman, lima menit. Terima kasih, Pak Afdal. Selanjutnya kepada para partisipan untuk istirahat, break time, five menit ya. Nanti bisa nyambung kembali. Mulai dari sekarang, berarti nanti masuk di pukul 10.07. Terima kasih. 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 di pasal 27 ayat 3, hak dan kewajiban dari semua warga negara Indonesia untuk melakukan bela negara dalam rangka pertahanan dan tamanan negara. Terus kemudian diterjemahkan dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, dan diterjemahkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Jadi ketika teman-teman bertanya apa itu bela negara, maka bela negara itu adalah tekat, sikap, dan perilaku kita, baik persorangan maupun kolektif, maupun misalnya kelas A, kelas B, atau Akademi Farmasi Surabaya, dalam rangka menjaga kedolakan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan baksa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kita akan tanah air kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar terjaminnya kelangsungan hidup bangsaan Indonesia dan negara dari berbagai kecintaan. Ini dasar hukumnya. Terus apa saja yang bisa kita lakukan? Bagaimana keikutsertaan kita warga negara dalam usaha bela negara? Di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, ada beberapa cara yang dilakukan bagaimana keikutsertaan kita dalam rangka bela negara. Yang pertama yaitu melalui pendidikan keluarga negara. Ini pasti di semua tingkatan universitas, baik sekolah, pendidikan keluarga negara menjadi sesuatu yang wajib. Kemudian seminar yang hari ini diselenggarakan oleh Akademi Farmasi Surabaya adalah bagian dari instrumen bela negara dalam rangka pendidikan keluarga negara. Karena saya tahu masing-masing kita sudah sibuk dengan bidang kita masing-masing, teman-teman farmasi sibuk dengan farmasi, teman-teman ilmu komputer akan sibuk dengan ilmu komputernya, maka kemudian pendidikan keluarga negara menjadi sesuatu yang esensial sehingga kita tidak lupa bahwa kita adalah bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Terus yang kedua, pelatihan dasar kemelitaran secara wajib. Ini dilakukan oleh teman-teman di TN Indonesia. Terus pengabdian sebagai prajurit TN Indonesia secara sukarela atau wajib. Nah, ada ide atau kebijakan yang akan memberikan kewajiban kepada setiap warga negara, tapi ini masih tahap diskusi oleh Kementerian Pertahanan, tapi apabila nanti kemudian ini menjadi komca, komponen cadangan, ya kita mau tidak mau harus menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang disituin. Tapi kemudian, contoh yang C ini, misalnya ketika teman-teman nanti jadi ASN atau jadi PNS, itu pasti prosesnya dilalui melalui proses-proses seperti pengabdian sebagai prajurit. Apakah teman-teman nanti akan menguatkan diri dengan olahraga dan lain sebagainya. Nah, terakhir, keikut sertaan warga negara dalam usaha belan negara itu diselenggarakan melalui pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Nah, poin D ini yang akan saya jelaskan. Jadi, teman-teman masing-masing kita, maka kemudian harus, karena kita tidak bisa lagi mengelak tentang belan negara, karena itu merupakan hak dan kewajiban yang diatur dalam konstitusi, maka keikut sertaan kita dalam rangka belan negara di samping tadi pendidikan keluarga negaraan, maka pengabdian sesuai dengan profesi kita masing-masing. Teman-teman yang di Akademi Farmasi, melahirkan misalnya temuan-temuan, antivirus, dan lain sebagainya, pastikan itu dalam rangka belan negara. Dalam rangka kecintaan teman-teman terhadap negara Indonesia. Silahkan teman-teman melakukan penelitian di bidang apapun, tapi yang pasti itu adalah dalam rangka kecintaan teman-teman kepada bangsa dan negara. Apalagi dengan zaman COVID-19 begini, banyak hal positif yang perlu diambil, di sisi lain kita kewalahan dari segi kesehatan dan ekonomi, tapi yang paling penting adalah banyak-banyak hal positif yang diambil dari COVID-19 ini. Teman-teman di Akademi Farmasi, contohnya, maka teman-teman akan bergerak lebih cepat untuk kemudian menelah atau meneliti hal-hal yang terkait dengan kefarmasian dan terkait dengan obat-obatan maupun dengan virus-virus dan lain sebagainya. Contoh misalnya, ketika sudah banyak yang vaksin, saya kemarin vaksin, dapat dari kantor, tapi kemudian ada info, ada jenis baru lagi yang datang ke Indonesia. Nah, ini tugas teman-teman Akademi Farmasi, sesuai dengan profesinya, untuk kemudian menelah apakah jenis baru ini butuh penanggulangan baru seperti apa. Karena tidak akan mungkin kita terus untuk kemudian mengimpor dari luar, karena kita punya teman-teman farmasi yang luar biasa, sehingga mampu kemudian menghasilkan sesuatu yang baik untuk dalam rangka tujuan bernegara, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, dan kemudian untuk memajukan kesehatan umum dan mencetaskan kehidupan bangsa. Jadi, ini konsepsi tentang belan negara, belan negara itu diatur dalam konstitusi kita, di dalam pasal 27 ayat 3, hak dan kewajiban setiap warga negara untuk melakukan upaya belan negara, dan belan negara itu selalu disandingkan dengan pertahanan dan keamanan negara, bagaimana upaya dari setiap orang, baik pribadi-pribadi maupun kolektif, untuk menjamin kedaulatan bangsa dan negara kita, dalam rangka untuk mencapai tujuan bernegara, yang dilingkupi oleh Pancasila dan Undang-Undang Nasa, dan kemudian pertanyaannya, bagaimana masing-masing kita melakukan upaya belan negara? Ya, pertama, melalui pendidikan keluarga negaraan, contoh seminar ini, atau seminar-seminar lainnya, atau nanti Akademi Farmasi, melakukan seminar-seminar yang sifatnya keluarga negara lainnya, dan yang terakhir yaitu pengabdian sesuai dengan profesi. Lakukan apapun pengabdian yang bisa kita lakukan demi bangsa dan negara, tapi itu dalam upaya belan negara untuk mencapai tujuan dalam bernegara. Jadi, ini pemahaman sedikit tentang konsepsi belan negara, teman-teman bisa nanti kemudian membuat suatu kelompok yang kemudian bisa mengupayakan apa konsep-konsep belan negara yang bisa dilakukan, yang di dalam Undang-Undang diatur, kita bisa melalui pendidikan keluarga negaraan, dan bisa melalui pengabdian sesuai dengan profesi. Kita lanjutkan. Kita masuk ke bagian yang ketiga, tentang anti-radikalisme. Kalau kita lihat di dalam peraturan perundang-undangan, pengertian tentang radikalisme ini memang tidak terstat secara jelas. Tapi kalau teman-teman bisa lihat, maka kemudian di literatur-literatur, itu dikatakan bahwa dalam konsep sosial politik, maka pengertian radikalisme itu adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat, sampai ke akarnya. Jadi, kita tidak perlu berdebat apakah konsep radikal, karena mungkin seperti saya Islam, ketika saya Islam, saya akan radikal tentang Islam saya. Tapi kita tidak berdebat soal itu. Kita bicara tentang pemahaman tentang radikalisme dari segi sosial politik, yang mana kemudian radikalisme itu adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akar-akarnya. Jadi, kalau teman-teman menemui, ada perkumpulan yang kemudian tujuannya ingin mengganti Pancasila dan NKRI, sudah bisa dipastikan itu adalah bagian dari radikalisme. Kalau kita lihat di KBBI, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme itu bisa dipandang dalam tiga arti. Yang pertama, radikalisme adalah suatu paham atau aliran radikal dalam politik. Terus yang kedua, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Terus kemudian, radikalisme adalah sikap ekstrim dalam aliran politik. Jadi, satu poin yang bisa kita garis bawahi, bahwa dia berupaya mengganti dengan cara yang keras atau cara yang ekstrim. Contoh misalnya, seperti saya, tidak suka dengan kepemikiran yang sekarang. Nah, saya memberikan kritik dengan cara yang baik. Itu tidak radikalisme. Tapi ketika saya mengumpulkan teman-teman yang kemudian menggulingkan pemerintahan yang saat ini, itu radikalisme. Jadi, kalau saya, karena saya melihat bahwa pimpinan yang saat ini banyak sekali tidak sesuai dengan pemikiran saya, maka saya akan memberikan kritik dengan cara yang baik. Seperti apa? Bisa saya menuliskan di jurnal, menuliskan di koran-koran, atau memberikan statement di media massa dengan cara-cara yang elegan. Itu tidak radikalisme. Itu kritik yang membangun. Tapi ketika kita bersama-sama, satu kelompok, terus kemudian menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengganti sistem yang ada sampai ke akaratannya, maka itu sudah bisa dipastikan adalah radikalisme. Nah, radikal bisa bermakna positif atau negatif tergantung pada konteks ruang dan waktu latar belakang penggunaan istilah tersebut. Tapi yang kita bahas pada saat ini adalah radikalisme dalam arti negatif. Maka kemudian anti-radikalisme. Jadi, radikalisme dalam arti yang negatif yang akan kita diskusikan pada pagi ini. Jadi, ketika teman-teman, bagaimana Pak dengan seseorang yang taat dengan agamanya? Yaitu radikal dalam arti positif. Contoh seperti saya, sedang F3, maka saya harus berusaha radikal agar saya bisa selesai tepat waktu. Teman-teman yang di Akademi Farmasi Surabaya harus berusaha radikal agar bisa selesai kuliah tepat waktu. Tapi yang kita bahas di sini adalah radikalisme dalam arti yang negatif, artinya hal-hal yang diluar dari sesuatu kelajiman. Contoh, perilaku hedonisme, meninggalkan kuliah untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, itu bisa kita sampaikan, itu adalah bentuk radikalisme. Jadi, teman-teman harus memahami dengan baik, bisa teman-teman, apalagi di zaman yang modern ini, ada saja perkumpulan dan lain sebagainya, ketika awalnya hanya untuk kajian-kajian akademis, ikuti. Tapi kalau proses selanjutnya akhirnya mendiskusikan hal-hal yang tidak baik atau tidak lazim, bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, bertentangan dengan konsep-konsep dinika tunggal ika, maka tinggalkan atau laporkan. Jadi, radikalisme mengacu pada dokteran politik yang dianun oleh gerakan sosial politik yang mendukung kebebasan individu kolektif. Ini yang dengan cara-cara yang tidak baik. Ini pemahaman tentang radikalisme. Nah, pengertian tentang radikalisme memang tidak di-state secara jelas dalam peraturan perundang-undangan kita. Tapi kemudian kita bisa melihat tentang radikalisme dan terorisme, karena ini dua padanan yang sangat delapan. Jadi, kita bisa melihat dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang. Saya sampaikan latar belakangnya terlebih dahulu. Kalau teman-teman masih ingat, tahun 2002, saya masih umur 15 tahun. Teman-teman mungkin ada yang baru lahir, ada yang baru satu tahun usianya, ada yang belum lahir. itu kejadian bom Bali pada tahun 2002. Kalau teman-teman yang sempat berlibur ke Bali, itu ada monumennya. Kita dihebohkan dengan bom Bali pada saat itu. Kita lagi galak-galaknya reformasi, perdamaian dan sebagainya, ternyata terjadi bom Bali pada tahun 2002. Pada saat itu, kita tidak punya perangkat hukum yang cukup untuk menghukum pelaku bom terorisme. Karena kita belum punya perangkat tentang Undang-Undang Terorisme pada saat itu. Maka kemudian pemerintah melahirkan Perpu nomor 1 tahun 2003, yang mana kemudian teman-teman pelaku, Imam Samudera dan lain sebagainya, itu bisa dijerat dengan Perpu nomor 1 tahun 2003 tentang pidana terorisme pada saat itu. Tapi kemudian berjalannya waktu, perlu ada perbaikan-perbaikan, maka kemudian lahir Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang. Di sini ada pengertian tentang terorisme. Teman-teman juga bisa cek, itu di pasal pembukaannya, di ketentuan umum, dikatakan bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat masif atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Nah, ini bisa jadi dasar kita bicara tentang radikalisme. Jadi, perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi, kalau perbuatannya tidak dengan menggunakan kekerasan, ya itu tidak berada masalah. Contoh misalnya, ketika saya mengkritik pemerintah dengan cara kritik yang membangun, maka itu bukanlah radikalisme. Itu bukanlah cara untuk menuju terorisme. Tapi, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut. Jadi, ketika teman-teman berkumpul yang kemudian head on dan lain sebagainya, bisa jadi itu kemudian menjadi penyebab, menjadi awal munculnya anti-radikalisme karena bertujuan untuk bertentangan dengan upaya belan negara. Nah, ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, simbol, dan gerakan tubuh baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas yang mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat. Jadi, kalau teman-teman berkumpul terus dalam satu kelompok yang memberikan keleluasan untuk memberikan pandangan, itu oke. Tapi kalau teman-teman gabung di satu kelompok yang terus kemudian mengekang kebebasan teman-teman, maka perlu dikhawatirkan ini sudah muncul ke dalam tahap-tahap yang dikenal dengan nama radikalisme. Ini, teman-teman, pengertian radikalisme dan terorisme dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kita lihat di undang-undang tersebut, pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Karena Akademi Farmasi Surabaya adalah bagian dari eksekutif, bagian dari pemerintah, maka ikut dalam rangkaian mencegah hal itu terjadi. Tapi, pencegahan itu dilakukan dengan dilandasi dengan prinsip perlindungan hak azazi manusia dan prinsip kehatian-kehatian. Nah, salah satu seminar yang diselenggarakan hari ini adalah dalam rangka upaya belan negara agar kita terhindar dari radikalisme. Apa saja pencegahan yang dilakukan? Ada tiga, teman-teman. Yang pertama, kesiap siagaan nasional. Yang kedua, kontra-radikalisasi. Dan yang ketiga, deradikalisasi. Ini penting untuk teman-teman cermati. Ini ada di Undang-Undang Tindak Pindana Terorisme. Ada tiga hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan kita sebagai bagian dari negara melalui kesiap siagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi. Nah, kesiap siagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesenambungan. Pelaksanaan kesiap siagaan nasional dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang terkait di bawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme. Kesiap siagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan, dan peningkatan sarana-prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. Nah, kita bisa menjadi bagian dari kesiap siagaan nasional ini. Akademi Farmasi, kemudian itu menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat, bisa jadi teman-teman mungkin nanti Mas Umar bikin lembaga ekstra kurikuler yang kemudian mengkaji tentang bagaimana kemudian menghilangkan atau melawan asli-asli radikalisme dan pengembangan kajian terorisme, serta kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah agar mampu menghindari upaya yang terjadi tentang radikalisme maupun tindak pidana terorisme. Jadi, kesiap siagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme. Bisa dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur. Nah, pemberdayaan masyarakat salah satunya seminar yang kita lakukan ini. Memberikan pemahaman kepada teman-teman mahasiswa tentang konsep Pancasila, bela negara, dan anti-radikalisme. Ini yang pertama yaitu kesiap siagaan nasional. Yang kedua, yaitu kontra-radikalisasi. Kontra-radikalisasi yaitu suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. Nah, ini sebagai upaya pencegahan ketika kita melihat seandainya, tapi kita tidak berharap itu ada, di Akademi Farmasis Surabaya, ada cikal bakal akan terpapar paham itu. Maka penting untuk kita menguatkan kembali nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Bineka Tunggal Ika, untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme itu. Terus yang kedua, kontra-radikalisasi dilakukan oleh pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme. Kontra-radikalisasi dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra-narasi, kontra-propaganda, atau kontra-ideologi. Tapi, sekali lagi, teman-teman tidak akan mampu menyampaikan kontra-narasi, kontra-propaganda, kontra-ideologi kalau teman-teman tidak memahami dengan baik nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Maka penting, teman-teman kemudian memahami nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai musyawarah, dan nilai-nilai keadilan. Sehingga ketika ada perdebatan oleh orang-orang yang terpapar paham radikal, kita bisa menyampaikan dengan cara yang baik bahwa yang mereka lakukan atau yang mereka diskusikan itu adalah sesuatu yang salah. Dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang baik dan contoh-contoh yang baik, sehingga mereka yang rentan terpapar ini bisa kembali untuk kemudian mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Itu kontra-radikalisasi. Yang ketiga adalah deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan terencana terpadu, sistematis, dan berkesenambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan paham radikal terorisme yang telah terjadi. Nah, deradikalisasi ini biasanya dilakukan oleh pemerintah terhadap narapidana-narapidana yang ada di lapas yang sudah jelas terpapar paham radikal. Dilakukan dengan cara identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial. Deradikalisasi dapat dilaksanakan melalui pembinaan wawasan kebangsaan seperti yang kita lakukan saat ini, memahami kembali nilai-nilai wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Undang-Undang Dasar, nilai-nilai Negara Kesatuan, dan Semboyan Bindeka Tunggal Ika. Pembinaan wawasan keagamaan dan kewirausahaan. Nah, kewirausahaan menjadi penting sekarang. Kenapa kewirausahaan menjadi penting? Karena selain memberikan pemahaman, kita juga memberikan waktu kepada orang-orang yang terpapar tadi untuk bisa lebih produktif, sehingga dia tidak memikirkan hal-hal yang bersifat radikal terorisme. Contoh, teman-teman Akademi Farmasi Surabaya, kalau nanti bisa melakukan kerjasama dengan lapas-lapas di Surabaya, adalah memberikan kewirausahaan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Ini tiga poin dari upaya yang dilakukan pemerintah, termasuk kita. Tadi kesiap-siagaan nasional, terus kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Nah, kemudian upaya pencegahan yang dilakukan ini dilaksanakan di bawah Koordinasi Badan Nasional Penanggungan Terminisme. Pada saat Bang Umar menghubungi saya untuk memberikan seminar ini, saya juga langsung berkombinasi dengan Bang Boy Raffi Amar, Kepala BNPT. Beliau mengapresiasi seminar yang kita lakukan. Nanti teman-teman Akademi Farmasi Surabaya mungkin bisa melakukan MOU atau kerjasama dengan BNPT dalam rangka bagaimana pemahaman tentang nilai-nilai untuk mencegah terorisme ini. Apa fungsi dari BNPT? Yang pertama yaitu menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme. Yang kedua, menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme dan melaksanakan kesiap-siagaan nasional kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Di awal saya sampaikan, pemerintah punya kewajiban untuk mencegah ini. Tapi kemudian di dalam undang-undang, itu diberikan keunangannya kepada BNPT. Ini lembaga yang kemudian mengkaji, menyusun segala kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme. Terus kemudian melaksanakan kesiap-siagaan nasional kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Dan mungkin teman-teman Akademi Farmasis Surabaya bisa ambil bagian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam negara ini. Terus kemudian ini contoh yang sudah pernah dilakukan BNPT, ada juga namanya FKPT, Bang Umar dan teman-teman, Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme. Ini ada di setiap daerah-daerah. Jadi di Surabaya nanti bisa koordinasi dengan FKPT setempat, atau bisa juga nanti koordinasi dengan BNPT. Ini yang sudah dilakukan, kontraradikalisasi bisa dilakukan dengan kontranarasi, kontrapropaganda, dan kontraideologi. Karena yang namanya paham terorisme itu ideologinya bukan Pancasila. Kita balik ideologinya itu mengatakan bahwa ideologi kita Pancasila adalah ideologi yang sama-sama diterima di bangsa dan negara kita. Kita mencintai perdamaian, kita mencintai kemanusiaan, kita mencintai ketuhanan, persatuan, dan lain sebagainya. Nah, kerjasama internasional juga dilakukan oleh BNPT. Deradikalisasi ini sudah saya sampaikan tadi. Terus ada kesiap-siagaan nasional meliputi pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan, pengembalian kajian terorisme, pemataan wilayah. Dan selalu melakukan koordinasi atau sinergitas dengan kementerian atau lembaga. Nah, ini teman-teman lihat upaya pencegahan. Ini ada Akademi Farmasi Surabaya di sini, perguruan tinggi negeri dan swasta. Itu nanti bisa dilibatkan dengan BNPT untuk bagaimana melakukan pencegahan-pencegahan terhadap radikalisasi dan terorisme. Selalu melibatkan tokoh agama, karena mungkin ada sebagian yang kemudian tidak dapat ilmu secara menyeluruh, terus tiba-tiba kemudian mengikrarkan untuk membentuk negara Islam dan lain sebagainya. Yang banyak juga, maka butuh masukan dari teman-teman atau dari para tokoh agama, kiai-kiai, pakar terorisme, pakar agama, pakar psikologi, pakar hukum, dan lain sebagainya, untuk kemudian melibatkan seluruh stakeholders ini agar kemudian kita mampu melakukan upaya pencegahan kepada siapapun yang dikira akan terpapar dengan terorisme. Tapi saya yakin dan percaya, teman-teman Akademi Farmasi Surabaya, karena sudah sangat produktif, maka kemudian tidak akan menggunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak produktif seperti hedonisme dan lain sebagainya. Jadi ini upaya pencegahan yang dilakukan, nanti Akademi Farmasi Surabaya bisa melakukan kerjasama dengan BNTT untuk supaya kemudian Akademi Farmasi Surabaya menjadi kampus yang produktif, mahasiswa-mahasiswinya, yang kemudian memang yang dilakukan adalah semata-mata untuk kebaikan bangsa dan negara, bukan tujuan terhadap disintegrasi bangsa. Nah, maka kemudian ketika kita bicara tentang anti-radikalisme, maka kemudian anti-radikalisme dapat dimaknai sebagai upaya atau perbuatan menangkal atau melawan radikalisme. Upaya-upaya produktif, seperti kita akademisi menulis, membuat jurnal, maka itu adalah upaya-upaya untuk menangkal melawan radikalisme. Karena memang ketika kita tidak produktif, terus kemudian kita sendiri dan bengong, itu biasanya masuk hal-hal yang tidak baik. Maka selama kita produktif, maka kita akan mampu menangkal yang namanya radikalisme. Jadi, anti-radikalisme dapat kita maknai sebagai upaya atau perbuatan hal-hal yang produktif dalam rangka menangkal atau melawan radikalisme. Tapi kemudian ada pertanyaan, ternyata radikalisme tidak hanya dalam bentuk nyata dan fisik, radikalisme yang perlu kita waspadai adalah radikalisme di dunia maya dan di ruang digital. Dan teman-teman yang milenial saat ini, yang ada di hadapan saya, 530 orang ini, maka penting untuk mewaspadai bentuk-bentuk radikalisme di bidang dunia maya dan ruang digital. Karena terorisme adalah kejahatan terhadap peradaban dan kemanusiaan yang merupakan pemasalahan global yang terus bertransformasi, bermetamal fosis seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi. Saya kasih gambaran kepada teman-teman, ini tentang bagaimana bahayanya radikalisme di dunia maya. Data yang saya dapatkan dari lembaga riset cyber Indonesia, dari jumlah populasi kita, itu Januari 2021 lalu, ada 274,9 juta penduduk. Bisa disampaikan yang pertama, hingga Januari 2021 kemarin, berarti dua bulan yang lalu, jumlah pengguna internet di Indonesia dilaporkan mencapai 202,6 juta penduduk. Jadi COVID ini memberikan kontribusi besar kepada percepatan pengguna internet di Indonesia, yaitu lebih kurang sebesar 73,7 persen populasi penduduk. Itu pengguna internet. Yang kedua, pengguna media sosial di Indonesia. Ini luar biasa. Saya termasuk pengguna media sosial yang aktif. Tadi Pak Umar bilang, yang mau add silahkan, sangat terbuka. Di situ saya menyampaikan kegiatan-kegiatan saya yang produktif. Teman-teman bisa add, bisa add Facebook, bisa follow Twitter dan IG saya. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita masuk ke era teknologi 5.0. Kalau dulu mungkin ceramah-ceramah langsung itu menjadi efektif, tapi sekarang diskusi-diskusi di media sosial itu jauh lebih cepat sampai ke teman-teman milenial. Bahkan saya yang bukan pengguna iPhone, bagi teman-teman yang pengguna iPhone itu lagi ada clubhouse. Saya beberapa kali diundang karena saya tidak punya iPhone, jadi saya tidak bisa masuk. Jadi media sosial sekarang menjadi sesuatu yang luar biasa untuk menyampaikan apapun itu informasi. Tapi bisa dibayangkan ketika informasi-informasi yang masuk ke media sosial itu adalah informasi-informasi yang meresahkan dan lain sebagainya. Dan terakhir, pengguna HP atau mobile connection itu sebanyak 345,3 juta. Jadi teman-teman bayangkan, jumlah penduduk kita hanya 274, tapi pengguna HP 345,3 juta. Jadi lebih besar dari populasi penduduk. Saya bisa meyakin, bisa memahami teman-teman, pasti ada yang punya HP 2, 3, 4, dan 5. Bang Umar ada berapa, Bang, HP-nya? Satu saja, setiap. Oh, satu. Jadi saya punya teman yang HP-nya 3. Satu buat kantor, satu buat teman-teman di circle-nya, satu buat keluarganya. Jadi sesuatu yang wajar sekarang, jumlah pengguna HP itu jauh lebih banyak dari jumlah penduduk. Karena satu orang penduduk bisa pakai 2 atau 3 HP. Alhamdulillah saya masih konsisten menggunakan satu HP, tapi kita tidak bisa atur orang untuk menggunakan HP satu saja. Jadi ini data yang disampaikan oleh lembaga riset cyber Indonesia, bisa menjadi konsen kita bersama, bisa menjadi konsen juga oleh tim manajemen di Akademi Farmasi Surabaya, karena begitu luar biasanya, arus teknologi internet yang akan kemudian memberikan 2 hal. Saya pernah sampaikan, waktu saya diminta menjadi narasumber di revisi Undang-Undang ITE, perkembangan teknologi bisa memberikan dampak positif, sekaligus bisa memberikan dampak negatif. Jadi dua sisi mata uang. Di sisi positif, dampak teknologi memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan bangsa, karena melalui media sosial kita bisa menghasilkan sesuatu yang produktif, tapi di sisi lain memberikan kelemahan, yaitu tidak terpenuhinya perlindungan bagi bangsa dan negara, banyaknya berita-berita yang koaks dan berita-berita yang tidak benar, yang kemudian masuk ke dalam media sosial kita. Teman-teman bisa bayangkan, dulu saya, tahun 2000-an, itu informasi di dunia barat, baru sampai ke kita itu seminggu atau sebulan. Tapi sekarang dengan adanya media sosial, orang langsung videokan kejadian di Amerika, sepersekian detik kita sudah tahu infonya. Jadi luar biasa perkembangan teknologi, dulu baru 2.0, sekarang teknologi sudah 5.0. Jadi semua kita harus mampu bergerak, untuk kemudian mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang begitu luar biasa ini. Jadi kita tetap memahami pentingnya nilai Pancasila, upaya belah negara, dan antiradikalisme, tapi perlu kita pahami luar biasanya, paham-paham radikal dari sisi digital ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah penguatan nilai Pancasila tentunya, seperti yang saya sampaikan tadi, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai nucawarah, nilai keadilan, terus kemudian pemahaman mengenai 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan negara, kerjasama semua stakeholders dalam semangat antiradikalisme, terutama dunia pendidikan, wabil khusus Akademi Farmasi Surabaya. 4 pilar harus dipahami dengan baik, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bineka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap satu. Penguatan 4 pilar kebangsaan merupakan benteng untuk mencegah pemahaman paham radikal, membahayakan bagi bangsa dan negara, terutama bagi kita generasi muda, saya masih menganggap diri saya muda, biar saya selalu muda, jadi walaupun kita usianya beda jauh, tapi kita sebagai generasi muda, sebagai penerus masa depan bangsa, harus menguatkan nilai-nilai 4 pilar ini. BNPT sebagai badan yang diberikan tugas untuk menanggulangi ini, Badan Nasional Penanggulan Terorisme, perlu melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan tugas tugasnya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, Bang Umar, tentang bagaimana pemahaman nilai Pancasila, ada 4 pilar di situ, penguatan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, terus tadi di akhir, pada saat saya menyampaikan Pancasila, kita harus memberikan contoh yang baik, pembelajaran yang baik, pelatihan yang baik, dan saya sampaikan tadi juga trik kepada teman-teman, isi-isi untuk agar sukses, respect to people, respect to system, dan respect to time, dan kita juga sudah memahami bagaimana konsepsi belan negara dengan baik, dan kita memahami dengan baik, apa itu anti-radikalisme. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf, wabillahi taufiq wa'lidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Abang Afdal Mahatta, yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat detail, rinci, dan ini memberikan gambaran kita, pemahaman, buat kepada para mahasiswa ya, ini materi ini, sepertinya saya ingat semua itu, keluar di soal LPDP semua ya, oke, ini buat adik-adik juga, ini soal tadi, Bang Afdal, tadi sudah menyampaikan dengan baik, harapannya dari materi tersebut itu diserap ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Eko Puguh Prestio, kepada Abang, Abang Afdal Mahatta, yang pertama itu, kenapa, untuk bela negara di Indonesia, yang tertuang dalam pasal 27 ayat 3, apakah sama dengan kewajiban, dalam mempertahankan wajib militer, yang ada di negara tetangga, seperti yang Pak Afdal Mahatta tadi sampaikan, bagaimana? Ya, terima kasih pertanyaannya, dari siapa tadi Bang Umar? Di Eko Puguh. Ya, Eko Puguh, salam kenal ya Mas Eko. Memang kemudian, di konstitusi kita, karena kita lahir dari perjuangan kemerdekaan, teman-teman ingat, kita dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, dengan sistem Rodi-nya, terus 3,5 tahun oleh Jepang, dengan sistem Rumusanya, maka kemudian, pada saat para founding fathers kita, ingin mencapai kemerdekaan, maka disusun bahwa, kewajiban bela negara itu, menjadi sesuatu yang pendam mental, atau yang diwajibkan. Tapi, kita masih berbeda dengan negara-negara lain, ada negara yang kemudian, sudah mewajibkan, misalnya sebelum masuk kuliah, wajib melakukan pendidikan militer. Nah, ini masih diskusi. Ada rencana, ada kewajiban itu. Tapi, kemudian, sampai saat ini, seperti yang saya sampaikan, ada banyak ruang, untuk kita melakukan upaya bela negara. Salah duanya, yaitu dengan pendidikan keluarga negaraan, dan pengabdian menurut profesi masing-masing. Jadi, bela negara adalah sesuatu yang wajib, tapi sampai saat ini, belum ada kewajiban yang dilakukan, yang diberikan oleh pemerintah, kepada setiap kita individu, untuk kemudian melaksanakan program-program militer, sehingga kita bisa menjadi komcat nantinya, komponen cadangan. Tapi, kita tidak tahu. Sampai saat sekarang sih, kita masih damai dan tentram, tapi kita tidak tahu, apakah nanti akan ada Perang Dunia Ketiga. Pemerintah perlu merumuskan ini, sehingga setiap warganya menjadi warga yang siap untuk membela negaranya. Tapi, perlu teman-teman ketahui, contoh kami dengan Bang Umar, LPDP, itu harusnya pada saat persiapan keberangkatan, itu ada nilai-nilai militer juga di dalamnya. Cuman karena COVID, kita hanya melalui internet. Jadi, baik LPDP, atau apapun itu dosen, jadi PNS, terus teman-teman nanti masuk ke institusi negara, itu ada proses persiapan, sebelum menjadi pegawai. Itu biasanya melalui proses-proses, yang dikenal katanya semi-militer. Jadi, misalnya teman-teman dibangun pagi, terus kemudian olahraga, push-up, dan lain sebagainya, itu ada, tapi belum sampai kepada taraf diwajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk program militernya. Tapi, untuk kewajiban bela negaranya menjadi sesuatu yang wajib. Jadi, gitu Mas. Jadi, di dalam konstitusi kita diatur, kita punya hak dan kewajiban dalam bela negara, tapi bagaimana prosesnya, saat sekarang masih dalam kajian, apakah seluruh warga negara memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan pemiliteran itu. Gitu, Bang Umar, saya kembalikan kepada moderator. Baik, Mas Eko Pugu, apakah sudah puas dengan jawabannya, atau kurang? Kalau kurang, boleh mengajukan secara live? Oke, kalau berarti sudah puas ya. selanjutnya ini dari Pak Adi Pambudi, pertanyaannya itu belakangan ini marak ya, mengaitkan dengan agama Islam, dengan radikalisme. Pertanyaannya itu adalah bagaimana peran kita sebagai sifitas akademika dalam memberikan perlindungan kepada mahasiswa agar, agar tidak terkena paham radikalisme, sebab saat ini itu susah sekali terkait dengan membedakan bagaimana antara agama dengan radikalisme. Seperti itu, Bang Ahdab. Terima kasih, Bang Umar. Saya yakin dan percaya ini akan jadi pertanyaan, karena memang banyak kemudian yang mengidentikan radikal itu adalah bagian dari Islam. Saya bilang tidak. Tidak sama sekali. Yang kita bicarakan di sini adalah radikalisme dalam arti negatif, upaya-upaya melakukan kekerasan, upaya-upaya yang tidak baik dalam kemudian menjatuhkan pemerintahan yang ada, yang kemudian pemerintahan ini adalah sesuatu yang legal atau yang diakui secara hukum. Nah, membedakannya simpel saja. Saya dulu waktu kuliah pernah ikut rohis, rohanian Islam. Itu bisa kita bedakan. Ketika yang diajarkan adalah nilai-nilai keislaman, pasti itu menyampaikan nilai-nilai kedamaian, nilai-nilai kesejukan, nilai-nilai yang sangat relevan dengan apa yang kita pahami sebagai bangsa Indonesia. Tapi saya pernah juga ikut dalam organisasi yang satu-dua pertemuan bercerita tentang kedamaian, nilai-nilai keislaman, tapi pertemuan yang ketiga kok mulai ada cerita-cerita keras supaya untuk menggulingkan pemerintahan. Teman-teman bisa memahami ini dengan baik. Jadi ketika kita bicara tentang nilai keislaman, maka pergilah kepada orang-orang yang tepat. Contoh, kalau organisasi Islam, kita punya MU dan Muhammadiyah, kita punya kiai-kiai di lingkungan kita, yang mana pasti itu adalah sangat cinta dengan NKRI. Jadi jangan sampai teman-teman masuk ke dalam kelompok yang mengaku paham dengan Islam, padahal belajar Islam baru seminggu, dua minggu, tapi sudah seperti orang yang begitu paham dengan nilai-nilai keislaman, terus menganggap segala sesuatunya adalah tohut, segala sesuatu yang berhubungan dengan NKRI adalah sesuatu yang salah, maka tinggalkan itu. Carilah orang-orang yang paham agama yang sudah menggeluti hukum Islam, menggeluti nilai-nilai Islam puluhan tahun, kiai-kiai kita yang ada di sekitar kita, yang mereka sudah tahu bahwa ini adalah bagian dari negara kesertiaraan Republik Indonesia. Jadi, untuk saat ini masih banyak pertanyaan itu, tapi bagi saya simpel saja. Ketika nilai-nilai keislamannya mengajarkan kepada kesedukan, kedamanan, walaupun kemudian kita diajarkan bahwa secara akidah kita berbeda dengan agama lain, oke, itu dari segi ibadah dan dari segi agama. Tapi dari segi muamalah, itu kita diperintahkan untuk mampu kemudian berkasih sayang kepada sesama manusia. Jadi, ketika nanti misalnya teman-teman bertemu dengan satu orang yang menganggap dirinya paham agama, tapi tidak luas dan tidak bijaksana, maka teman-teman perlu pertanyakan itu. Maka carilah orang-orang yang kemudian melahirkan kesedukan banyak sekali kiai-kiai, apalagi di Jawa Timur. Sangat luar biasa, NU dan Muhammadiyahnya. Jadi, carilah paham, karena memang kita manusia yang kemudian seperti oase, yang mana sangat butuh yang namanya ilmu agama untuk kemudian kita masuk ke dalam jalan yang benar. Tapi carilah pemahaman-pemahaman yang kemudian tidak mempertentangkan antara agama dan negara. Karena konsep tentang negara dan agama sudah selesai diperdebatkan oleh para konten pada sekitar pada tahun 1945. Apa yang menjadi paham bahwa kita adalah negara yang mengaduk nilai-nilai keislaman, nilai-nilai agama, yaitu sila pertama, ketuhanan yang maha esa, kita mengakui bahwa kita adalah negara yang berkeluhanan. Tapi kita punya konsep-konsep yang lain, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai musyawarah, dan nilai-nilai keadaan. Itu Bang Umar yang bisa saya sampaikan. Oke, selanjutnya, Pak Awdal, ada pertanyaan lagi, bagaimana cara kiat-kiat untuk membentengi dari ideologi yang ingin merusak ideologi negara Indonesia? Ya, maka kemudian, teman-teman, mungkin Akademi Farmasi Surabaya, salah satu seminar ini, contoh nyata bahwa kita bisa terhindar dari ideologi-ideologi yang merusak. Semakin kuat pemahaman-pemahaman kita tentang Pancasila, dan teman-teman tentu juga punya, diajari tentang keluarga negaraan, terus kemudian memahami baik, dengan baik kembali nilai-nilai Pancasila, sangat luhur nilai-nilai yang ada di dalamnya, terus kemudian memahami dengan baik nilai-nilai agama kita, maka kemudian bisa kita pastikan, kita bisa terhindar dari paham-paham yang radikal itu. Dan yang kedua, pastikan kita menjadi pribadi yang produktif. Ketika teman-teman sudah produktif, sibuk dengan perkuliahan, sibuk dengan kajian, sibuk dengan jurnal, maka teman-teman tidak akan punya waktu untuk kemudian bergabung dengan paham-paham yang tidak baik itu. Jadi, selain kita memahami kembali nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama kita yang benar, terus kita produktifkan diri kita, kalau teman-teman mahasiswa, buat kelompok untuk jurnal, karena satu jurnal bisa dua, tiga orang yang menulis, terus lakukan penelitian-penelitian yang sesuai dengan bidang kita, sehingga kita tidak punya waktu untuk mengurusi hal-hal yang tidak penting, yang mana nanti berpotensi untuk mengarah kepada radikalisme. Gitu Bang Umar. Oke, Pak Ahudal, ada pertanyaan lagi, Rifqi Akbar, apakah Anda mau live? Bisa pertanyaan, boleh live, dengan Pak Pembicara Langsung, dari Jakarta loh. Dipersilakan Mas Rifqi Arif Akbar. Oh ya, malu-malu kucing Pak Ahudal. Lebih baik saya. Bagaimana Pak Ahudal yang disampaikan tadi, dikatakan bahwa ada yang mengubah Pancasila, dan sistem itu merupakan radikalisme. Berarti yang merancang RUU, HIP itu radikal, apakah seperti itu, atau bagaimana Pak Ahudal? Nah, maka kemudian tadi saya sampaikan, respect to system. Ya, Bang Umar. Respect to system. Jadi RUU, HIP itu belum menjadi sistem. dia masih menjadi diskursus, diskusi para anggota DPR pada saat itu. Memang kemudian kita tidak bisa elakkan, ada yang pahamnya nasionalis, mengedepankan nasionalis, ada pahamnya yang agamis, dan lain sebagainya. RUU, HIP itu masih dalam draft diskusi. Jadi, apakah itu bentuk radikal? Ya tidak. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam tahap diskusi, silakan teman-teman untuk menyampaikan, masukkan sebesar-besarnya. Tapi ketika sudah menjadi sistem, itu adalah bagian yang harus kita hormati. Nah, untungnya, RUU, HIP itu bisa untuk kemudian disuarakan, untuk kemudian tidak dilanjutkan. Karena kalau saya lihat, RUU, HIP itu hanya sebenarnya ingin mendiskusikan tentang RU, BIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi, bukan ideologi Pancasilanya yang didiskusikan. Cuma sayangnya memang, dalam level kajian, banyak pemahaman yang harus kita diskusikan. Nah, RUU, HIP itu masih dalam taraf diskusi pada saat itu. Jadi, apakah pembuat RUU, HIP itu radikal? Bisa saja mungkin, iya. Tapi, untungnya, itu belum menjadi suatu sistem, yang mana kemudian bisa dikoreksi secara bersama, akhirnya pembuat RUU, HIP itu kemudian RUU, HIP itu dibatalkan untuk dilakukan pembahasan. Jadi, pertanyaannya apakah RUU, HIP itu radikal? Secara konsep mungkin bisa jadi, iya. Tapi, untungnya kita punya ruang, makanya saya bilang tadi Pancasila itu ideologi terbuka, membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberi masukan, dengan adanya masukan yang luar biasa dari MUI juga, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, dan masyarakat pada saat itu, sehingga RUU, HIP tidak jadi dilanjutkan pembahasannya. Jadi, pada saat sebelum menjadi sistem, atau aturan, maka itu diberikan keleluasaan, dan diberikan masukan kepada teman-teman semua masyarakat untuk memberi masukan seluas-luasnya. Itu Bang Umar yang bisa saya sampaikan. Oke, kepada Rifki Akbar, apakah sudah cukup? Oke, selanjutnya, ada pertanyaan lagi, masih banyak ya. Pak, bagaimana Omnibus Law itu menyengsarakan sampai ditemu juga? Ini persepsi dari mahasiswa. Bagaimana Pak Afdal? Kalau pertanyaannya menyengsarakan, belum ada bukti yang valid ya, teman-teman semua. Saya ingin menyampaikan begini, RUU itu rancangan undang-undang, yang mana kemudian dari proses pembahasannya, selalu meminta masukkan dari pandangan-pandangan pakar. Tapi yang namanya undang-undang, teman-teman, itu tidak ada yang sempurna. Karena dia buatan manusia, yang tentu saja ada kekurangan. Nah, makanya saya sampaikan di awal, pasca reformasi, kita punya lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi. Kalau dulu, di Orde Baru, kita tidak punya ruang itu. Nah, para penggiat yang kemudian menganggap undang-undang cipta kerja berbeda, atau ternyata menyelesaikan rakyat, sekarang sudah mengajukan jugatannya ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai negara yang baik, sebagai negara yang demokratis, kita menghargai itu, tapi saran saya kepada teman-teman yang kemudian sepakat bahwa undang-undang cipta kerja ini tidak baik, maka lakukan koreksi dengan kemudian melihat isi undang-undangnya. Karena kelemahan kita mahasiswa, saya sadari betul dulu, saya juga aktif dulu demonstrasi ketika ada kelaziman, tapi kelemahan kita adalah selalu kemudian mengedepankan aksi, tapi lupa melihat substansi. Jadi, kita tidak setuju dengan satu hal, padahal sebenarnya isinya itu sesuai dengan apa yang kita teriakan. Nah, maka kemudian sebagai mahasiswa-mahasiswi yang produktif, maka saran saya, maka kemudian kalau di kampus saya itu ada strategi dan taktik. Jadi, tim strategi itu kaji dulu, setelah teman-teman memperoleh pemahaman yang dalam tentang satu hal, dan memang menurut teman-teman itu berbeda dan tidak sesuai, maka suarakan itu dengan cara-cara yang konstruktif. Nah, ketika teman-teman beranggapan bahwa undang-undang cipta kerja itu bermasalah, sampaikan masalahnya ada di mana, ketika teman-teman bisa menjadi bagian untuk yudisia review itu TMK, lakukan itu, ketika tidak, maka teman-teman bisa memberikan kritikan teman-teman, kalau yang di Surabaya, bisa ke DPRD Surabaya, bisa kepada Wali Kota Surabaya, dengan cara-cara yang elegan dan cara-cara yang konstruktif. Bukan dengan cara-cara yang tidak baik, contoh, saya pernah membahas RU KOHP, teman-teman kalau ingat, saya ada di DPR itu, waktu itu, ketika demo besar-besaran tanggal 24 September, akhirnya saya baru pulang jam 3 pagi, karena sampai jam 11 malam masih banyak yang demo. Agak lucu adalah, ketika ada media menanyakan, apa yang kalian tolak dari RU KOHP? Enggak, kita tolak saja, pokoknya tolak. Sudah baca RU-nya? Belum? Nah, jangan sampai kita, teman-teman Akademik Informasi Surabaya, saya yakin adalah mahasiswa-mahasiswi yang sangat produktif, yang kemudian mengedepankan infrastrasi, kita beri, jadi undang-undang, kita punya ruang untuk menggugai itu sama konstitusi. Nah, undang-undang cita kerja ini juga punya banyak turunan, peraturan pemerintah, silakan coba teman-teman cek, ada 44 aturan turunannya, jangan sampai kemudian aturan turunan ini tidak sesuai. Halo, Bapak Afdal. Ya, silakan. Oke, tadi ya sudah jelas kepada Mas Rifki Abar, terus selanjutnya kepada ini mantan BEM, Mbak Ajeng, Mbak Ajeng Novyana bertanya, bagaimana cara merumuskan sebuah undang-undang, apakah para wakil rakyat itu memiliki alasan khusus atau bagaimana? Bapak Afdal. Gimana, gimana? Bang Umar, sorry. Boleh diulangi lagi. Ya, Pak Afdal, pertanyaannya itu untuk merumuskan sebuah berundang-undangan, ya, apakah para wakil rakyat itu juga memiliki alasan khusus atau bagaimana? Ya, jadi saya sampaikan prosesnya ya teman-teman semua. Ketika Presiden dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 kemarin, kita anggaplah Pak Jokowi atau siapapun, beliau menyampaikan lima tahun ke depan beliau akan berbuat apa. Nah, itu kemudian dijawab oleh DPR dan pemerintah melalui yang namanya Prolegnas, Program Legislasi Nasional. Jadi, kita menentukan apa yang akan kita bahas rancangan undang-undangnya selama lima tahun ke depan. Nah, di situ DPR dan pemerintah meminta masukkan seluas-luasnya kepada masyarakat, apa yang kira-kira perlu diperbaiki dari segi aturan. Nah, terus kemudian Prolegnas, Program Legislasi Nasional, maka diinventaris. Apa saja hal-hal yang kurang. Contoh misalnya, teman-teman farmasi menganggap bahwa perlu penguatan di undang-undang kefarmasian. Nah, ketika teman-teman di bidang farmasi bisa memberikan pemahaman kepada DPR dan pemerintah untuk dibicarakan, maka itu akan masuk dalam Program Legislasi Nasional RUU tentang kefarmasian. Misalnya ya, terus kemudian dibuatlah rancangan undang-undang dan naskah akademiknya. Jadi, tidak ujuk-ujuk, langsung dibahas, tidak. Contoh misalnya, teman-teman yang bergulat di bidang farmasi, itu bisa menyusun RUU dan naskah akademiknya untuk disampaikan kepada pemerintah dan DPR. Naskah akademik penting karena yang namanya RUU itu produk politik. Maka, ketika dia merupakan produk politik, maka butuh kajian-kajian akademis yaitu naskah akademiknya. Jadi, pakar-pakar yang bergerak di bidang farmasi itu memberikan masukan-masukan yang konstruktif di dalam RUU-nya itu. Terus, kemudian ketika RUU-nya sudah jadi dan NA-nya sudah jadi, itu bisa dua hal. Bisa itu inisiatifnya Presiden, bisa itu inisiatifnya DPR. Ini tergantung kesepakatan saja. Ketika RUU-nya itu inisiatif Presiden, maka kemudian yang membahas itu adalah DPR. DPR kemudian mencermati RUU yang disampaikan Presiden dan memberikan yang namanya daftar inventarisasi masalah. Contoh misalnya, pasal satu, farmasi adalah bla 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 bla. Tapi DPR berpikir bahwa bukan begini rumusannya, perlu ada tambahan. Maka itu masuk dalam daftar inventarisasi masalah. Nah, kemudian itu dibahas dan mengundang stakeholders-stakeholders terkait. Contoh, ketika RUU farmasi, ketika nanti Bang Umar sudah jadi profesor di bidang farmasi, kita akan undang. Berikan masukannya terkait RUU farmasi, sehingga bisa jadi kajian bagi pembuat undang-undang baik DPR dan pemerintah. Terus kemudian masukan-masukan itu jadi bagian tidak terpisahkan dalam proses diskusi yang dilakukan. Nah, setelah proses diskusi panjang, maka kemudian jadilah dia undang-undang dan ditetapkan oleh DPR di sidang paripurna dan maksimal 30 hari setelah DPR menyampaikan itu kepada Presiden, Presiden harus menandatangani itu sehingga bisa menjadi undang-undang. Jadi, gitu Bang Umar prosesnya. Jadi, tidak seenak-enaknya tapi melalui kajian apakah dibutuhkan perancangan undang-undang itu. Oke, kepada Pak Afdal. Selanjutnya, Pak Afdal, dari Ajeng. Sudah paham ya, Pak Ajeng? Sudah dari Ajeng? Oke, saya bertanya lagi dari Tri Ahmad Septianto. Tanya-tanya Pak, sudah paham, Pak. Mana sehubungan berkaitannya berkembang, berkembangnya teroris di daerah Poso padahal padahal ini aliran MIT yang pada kenyataannya itu masyarakat di sana banyak yang pro dengan ajaran garis keras. Apakah hal itu menjadi perhatian pemerintah pusat dan bagaimana? Kedengaran Pak Umar suara saya? Dengar? Pak Arsa dengar suaranya Pak Umar? Ya, baik. Tentang kejadian yang di Poso, memang itu jadi perhatian oleh Pertanyaannya dari Ria Ahmad terakhir. Halo? Iya, Pak Uda. Ya, baik. Saya sudah menangkap pertanyaannya. Memang terkait kejadian di di POSO, maka seperti yang saya sampaikan tadi, ada program kontra-radikalisasi. Kontra ideologi, maksudnya pemahaman yang sudah lama dan menyeluruh, itu perlu diberikan pemahaman-pemahaman yang baik. Pemerintah dan DPR sudah punya konsen di POSO, maka waktu itu kita komisi 3 DPR RI pernah ke sana. Kemudian yang jadi perhatian adalah kita melibatkan kiai-kiai dan ulama, kemudian untuk merombak pemahaman-pemahaman masyarakat yang keras itu, sehingga kemudian bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam rangka bingkai BINIKA Tunggal IKA, walaupun kita berbeda-beda namun tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman-pemahaman itu dan BNPT sudah bergerak, para pelaku-pelaku yang di POSO sudah pernah untuk ditahan, dan kemudian diberikan pemahaman yang baik tentang bagaimana hubungan antara agama dan negara dengan sesuatu yang tidak perlu dipertentangkan, tapi sesuatu yang bisa dipersandingkan untuk mencapai tujuan negara. Gitu Bang Umar. Oke, Pak Afdal, dari Tri Ahmad Septianto, apakah sudah puas atau ada masih pertanyaan lagi? Selanjutnya ini kepada Bang Afdal, ada pertanyaan lagi dari Zuhri. Pertanyaannya itu adalah bagaimana mahasiswa menyikapi sikap pemerintah apabila telah dilakukan diskusi dan negosiasi untuk menolak kebijakan pemerintah yang banyak menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat, namun pemerintah seakan-akan menunda kebijakan tersebut, dan bahkan mewujudkan kebijakan tersebut itu padahal banyak yang menolak atau tidak menuju kebijakan itu. Langkahnya bagaimana? Terima kasih Bang Umar, pertanyaan yang sangat luar biasa. Karena beberapa hari yang lalu, teman-teman pasti simak di media, ada perpres tentang investasi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian di dalam lampirannya memberikan semacam kebolehan bagi beberapa daerah untuk investasi terkait miras. Nah, memang banyak sekali yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama, ketika aturan itu belum ditetapkan oleh pemerintah, maka pemerintah punya kewajiban untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masyarakat. Tapi kemudian ketika dia sudah menjadi kebijakan, maka ada ruang-ruang yang diberikan kepada masyarakat. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika yang ditolak itu adalah Undang-Undang, maka mekanismenya adalah judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ketika turunannya di bawah Undang-Undang, ada dua upaya yang dilakukan masyarakat. Yang pertama, menggalang kekuatan. Seperti contohnya perpres kemarin, akhirnya pemerintah mencabut sendiri. Atau yang kedua adalah mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung terhadap peraturan-peraturan atau kebijakan tersebut. Nah, memang apa yang diinginkan oleh pemerintah pada dasarnya memang sebesar-besarnya adalah kemakmuran bagi rakyatnya, tapi kemudian memang terjadi perbedaan pandangan antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, cara-cara yang baiknya yang bisa kita lakukan untuk memberikan masukan yang konstruktif, kalaupun kemudian pemerintah tetap menjalankan kebijakannya, maka ada ruang untuk kita menggugah itu kepada Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung terhadap kebijakan yang disampaikan. Itu Bang Umar yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada Bang Afdal. Selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi dari Mas yang di awal tadi, Mas Eko Pugu bertanya kembali. Apakah ya terkait dengan ini, Pak, apa namanya, demo yang terjadi di Jakarta 212 yang dilakukan oleh aliran agama tertentu, apakah ini termasuk radikalisme? Karena belakangan ini tokoh-tokoh tersebut itu sebagian itu ditangkap oleh pihak-pihak yang berwajib. Bagaimana, Pak Afdal? Ya, terima kasih. Sangat kritis sekali, Mas Pugu. Memang kalau 212, saya ikut di situ. Jadi saya ikut dalam demo itu. Itu aksi damai, Mas Pugu. Jadi kalau ditanyakan itu radikal, tidak. Karena saya hadir di situ, kita penuh kedamaian. Memang yang kita suarakan waktu itu adalah ketidakadilan terhadap salah satu kasus. Nah, kemudian tidak ada aksi kekerasan di situ. Bahkan Pak Jokowi pun hadir untuk selat Jumat di situ. Jadi kalau pertanyaannya itu radikal, tidak. Tapi kita harus bedakan kejadian yang sekarang dengan 212 yang lalu. Nah, kejadian yang sekarang memang ada persoalan-persoalan yang kemudian, saya tidak tahu, tapi kemudian memang ada beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh beberapa orang yang kemudian secara aturan itu harus ditindaklanjuti. Nah, bagi yang tidak puas, ada ruang-ruang untuk itu. Misalnya ketika ditetapkan jadi tersangka, maka ada peradilan untuk mempertanyakan itu. Jadi, namanya kita negara yang demokratis, ada orang yang melanggar menurut aparat penegak hukum, maka itu diproses. Ketika orang itu menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang benar, bukan salah, maka ada ruang untuk kemudian melakukan upaya-upaya hukum terhadap hal itu. Jadi, ketika pertanyaannya apakah 212 ada yang radikal, tidak. Karena saya ikut di situ, sangat luar biasa. Saya tidak mengomentari apakah itu ratusan ribu atau jutaan, tapi itu sungguh sangat luar biasa. Jumlah orang yang hadir, bahkan Presiden Jokowi pun hadir di siang hari sebelum Jumatan itu dan selaluan bersama. Dan aksinya selesai dengan penuh kedamaian. Jadi, tidak sama sekali. Tapi kemudian kejadian yang terjadi beberapa waktu yang lalu, itu konteksnya beda karena ada pelanggaran yang dilakukan menurut aparat penerita hukum. Tapi bagi orang yang kemudian merasa itu sesuatu yang benar, silakan lakukan upaya hukum perlawanan terhadap apa yang dilakukan oleh aparat penerita hukum itu. Gitu, Bang Umar, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Abang Ahdal. Jawabannya sangat bijak ya. Jadi, mahasiswa itu harus benar-benar ketika ada sesuatu event itu harus langsung ketok TKP atau enggak melihat secara langsung kesana sumber informasi yang jelas. Sehingga bukan dari hukus ya. Selanjutnya ini ada lagi dari Miftahul Fikri. Ibu Reni ya, bertanya tentang bagaimana akar radikal masalah dari radikalisme itu bagaimana, Pak? Akar masalah dari suatu radikalisme. Ya, betul. Memang sebenarnya kalau kita lihat, diskusi-diskusi tentang radikalisme itu adalah pemahaman yang salah. Nah, ini jadi PR kita bersama, para akademisi, para kiai, para ulama, jangan sampai kita berada di Menara Gading. Artinya, kita sibuk dengan keilmuan kita, tapi kita lupa ada masyarakat-masyarakat yang butuh pemahaman yang harusnya kita berikan. Nah, ketika masyarakat-masyarakat itu butuh pemahaman, tidak ada orang yang mampu atau mau memberikan pemahaman, maka dia lari ke orang-orang yang salah tadi. Nah, ini persoalan. Tapi persoalan yang lain memang katanya adalah, ketika ketidakadilan itu masih ada, maka potensi-potensi disintegrasi bangsa ini menjadi sesuatu yang kursial. Maka ada dua hal saya sampaikan tadi. Di satu sisi memberikan pemahaman kepada masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan atau termarginalkan. Ini adalah tugas kita bersama, para akademisi, para pemerintah. Tapi di sisi lain, pemerintah harus mampu menghadirkan supaya ketimpangan-ketimpangan yang ada itu tidak ada lagi. Sehingga ketika bicara ketidakadilan, harus dipenuhi apa yang menjadi hak-hak dari masyarakat, sehingga masyarakat tidak melakukan hal-hal yang bersifat disintegrasi dengan sebagainya. Itu Bang Umar, kali yang bisa saya tangkap dari pertanyaan yang disampaikan. Oke, Bang Abdal, ini ada tambahan berkaitan dengan Tri Ahmad. Boleh live? Bisa konsultasi ke Pak Abdal? Bisa menambahkan atau bagaimana? Mas Tri Ahmad, dipersilahkan. Halo, Mas Tri Ahmad. Apakah Anda mendengar suara Pak Umar? Mas Tri Ahmad, ada lagi pertanyaannya itu, apa saja tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah jika ada pimpinan partai tentu yang memberikan statement bahwa pemerintah sekarang tidaklah benar. Maka dia sendiri tidak baik berakhlak. Maksudnya ahlaknya tidak sesuai, tidak mencontohkannya yang role model, yang tadi Pak Abdal katakan ya, teaching itu, role modeling itu. Berkaitan dengan tersebut itu berbeda dengan pemerintahan saat Orde Baru, di mana tidak ada yang berani memberikan statement jelek kepada pemerintah. Bagaimana Pak Abdal? Ya, saya sudah sampaikan di awal, memang beda kita dengan rejim Orde Baru, ideologi Pancasila kita ideologi terbuka. Tapi yang perlu kita garisbawahi, apapun bentuk kritik kita, apapun bentuk masukan kita, sampaikan dengan cara-cara yang konstruktif. Jadi, keras tidak ada masalah. Pak Amin Rais keras, orang-orang yang bertentangan dengan pemerintah sekarang keras, bahkan kemarin pemerintah menerima kedatangan Pak Amin Rais terhadap beberapa kasus yang ada. Nah, pimpinan partai politik kemudian menyampaikan masukannya kepada pemerintah itu sesuatu yang biasa. Dan tidak ada masalah. Dan pemerintah juga menyampaikan bahwa, jangan bilang kami tidak objektif. Nah, itu biasa. Dalam negara demokrasi, pimpinan partai politik menyampaikan pandangannya, terus pemerintah menyampaikan jawaban atas pandangannya, dan masyarakat bisa menilai mana pandangan-pandangan yang berakhlak, mana pandangan-pandangan yang kemudian disampaikan dengan cara-cara yang baik, masyarakatlah yang menilai. Nah, itu untuk apa? Bisa menilai para-para toko politik, teman-teman yang sudah punya hak pilih, nanti bisa memilih atau tidak memilih mereka dari apa yang mereka sampaikan di publik. Jadi, itu sebagai penilaian dari kita masyarakat, oh, orang ini tidak berakhlak, tidak akan kita pilih partainya, atau tidak akan kita pilih orangnya. Itu sebagai penilaian bagi kita masyarakat, yang mana selama kritik yang dilakukan tidak memenuhi unsur-unsur melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum, silahkan sampaikan. Dan pemerintah juga punya hak jawab untuk merespon kritikan pedas itu. Ya, itulah negara demokrasi. Ada orang yang tidak sesuai dengan pemerintah menyampaikan secara keras, tapi di dalam kerangka peraturan hukum yang baik, ya pemerintah menyampaikan jawaban sesuai dengan kerangka peraturan yang baik. Gitu, Bang Umar. Dan itu adalah indahnya negara kita demokrasi. Orang bisa menyampaikan pandangan yang berbeda dengan cara yang baik, si pemerintah juga bisa menjawab dengan cara yang baik. Gitu, Bang Umar. Oke, Abang Afdal, ini pertanyaan terakhir dari Femiko Salsabil, dia bertanya terkait dengan RUU yang merupakan payung hukum dari sebuah profesi tersendiri. Kefarmasian sendiri belum memiliki payung hukum yang kuat, atau bahkan untuk masuk ke dalam prolegnas itu tidak masuk ke datar yang urgen. Dan kami dikeluarkan dari medis. Bagaimana dari sisi legislatif pemerintah menyikapi hal tersebut? Ya, makanya saya bilang tadi bahwa kita membahas RUU dan naskah akademinya tidak ucuk-ucuk, pengen A. Makanya teman-teman farmasi mungkin bisa membuat diskusi yang lebih dalam lagi. Terus kemudian kajian itu bisa disampaikan ke pemerintah, nasibisa juga bisa masukkan ke saya, nanti saya sampaikan ke komisi 9, karena yang berkaitan dengan kesehatan. Urgensi supaya kemudian RUU tentang kefarmasian ini masuk dalam prioritas prolegnas. Nah, kalau secara substansi teman-teman yang faham itu tentang farmasi, silahkan sampaikan poin-poinnya sehingga nanti mampu memberikan pengaruh kepada DPR dan presiden. Oh, ternyata memang ini suku yang urgen untuk dibahas. Kita sekarang tahu bahwa pemerintah sedang fokus tentang ekonomi, maka kemudian yang dipercepat pembahasan yang waktu itu adalah Undang-Undang Cicat Kerja. Nah, teman-teman yang di bidang farmasi silahkan tajian lebih mendalam lagi, sehingga kemudian bisa memberikan masukan, baik kepada pemerintah, kepada DPR, bahwa farmasi harus punya payung hukum di level Undang-Undang. Itu Bang Umar yang bisa saya sampaikan. Bang Afdal, ini pertanyaan terakhir lagi. Mohon maaf ya, ada yang bertanya kepada Denok. Denok bertanya, bagaimana sikap hukum terhadap budaya tutup mulut untuk menghindari keselamatan dari ranah hukum? Bagaimana cara hukum melindungi saksi yang jujur? Baik, terima kasih. Sangat menarik. Teman-teman bidang farmasi menanyakan soal ini. Kita punya lembaga yang namanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Namanya LPSK. Itu saya yang inisiasi di Komisi 3 untuk RUU-nya. Terakhir RUU nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu ragu, tapi memang kemudian sistem kita ketika bawahan diminta untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, kalau tidak mengikuti, akan dipindah segala macam. Nah, ini persoalan kita, bagaimana kita membuat sistem birokrasi kita yang baik. Tapi kalian percayalah, kita punya namanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi ketika teman-teman berada di posisi yang benar, jangan ragu dan jangan takut. Sampaikanlah kebenaran itu. Dan teman-teman yang paham situasi pada saat itu. Silakan teman-teman yang tidak mau misalnya terlalu frontal, bisa merekam atau bisa mengumpulkan bukti-bukti sehingga orang itu bisa dilaporkan, sehingga teman-teman bisa terjamin keselamatan dan keamanannya. Jadi pasca reformasi kita punya namanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga setiap saksi yang menyampaikan kesaksiannya, itu diberikan jaminan agar kesaksiannya tidak dipermasalahkan dan sebagainya. Begitu, Bang Umar. Terima kasih kepada Abang Afdal Mahatta yang sudah menyampaikan materinya dengan baik kepada kami, seluruh keluarga besar Akademi Farmasi Surabaya, apalagi sudah menyampaikan kepada BNPT tadi. Sebelumnya, ini ya Pak Afdal, kami dapat simpulkan apapun bidang kita, yang Pak Afdal kaitkan, bidang kami adalah bidang farmasi, tetap mempertahankan, mempertahankan Pancasila, karena sebagai roh dalam setiap pembuatan kebijakan, salah satunya adalah dengan membangun karakter buildings, tiga type, role modeling, kemudian conditioning and teaching, seperti itu. Selanjutnya adalah sesi foto Pak Afdal, dipersiapkan ya kepada tim dokumentasi, minta tolong ya. Sudah, sudah tim dokumentasi? Sudah cukup fotonya atau belum? Halo, Mas Indra? Sudah cukup? Sebentar, Pak Umar. Oke, Ibu Safira. Oke, Ibu Safira. Sudah, Ibu Safira? Dikit lagi. Karena di sini banyak sekali Pak Umar. Anjir. Pitch-nya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sesuatu dari Pak Afdal. Terima kasih sebelumnya sudah mengisi di Akademi Farmasi. Selanjutnya Pak Afdal mau statement kepada kami, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk undangannya dari Akademi Farmasi Surabaya. Senang sekali bisa bertemu teman-teman walaupun lewat Zoom. Kemudian suatu kesempatan saya bisa main ke Surabaya, kita bisa berdiskusi secara langsung. Ya, dari apa yang saya sampaikan, ya cuma satu, jadilah pribadi-pribadi yang produktif. Apapun yang bisa kita lakukan, sehingga ketika kita sudah menjadi pribadi yang produktif, kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang kemudian berarah kepada disintegrasi bangsa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semua. Seperti yang saya ingin Pak Umar tadi, silakan. Tadi di akhir slide ada nomor WA saya, ada Facebook, ada IG. Silakan teman-teman yang mau follow dan mau add. Terima kasih Pak Umar. Saya kembalikan kepada Munder. Terima kasih untuk Akademi Farmasi Surabaya. Terima kasih kepada Pak Afdal yang sudah memberikan statement-nya. Kemudian kepada Ibu Safira untuk bisa menayangkan terkait dengan promosi Akademi Farmasi Surabaya. Dipersilahkan Ibu Safira. Baik, terima kasih waktunya Pak Umar. Terima kasih Pak Afdal atas materi yang sudah diberikan. Semoga bisa bermanfaat untuk semua mahasiswa yang ada di sini. Baik, saya akan memberikan informasi mengenai pendaftaran mahasiswa baru di Akademi Farmasi Surabaya. Jadi mungkin ada dari saudara atau keluarga atau teman-teman dari partisipan dari webinar kali ini mungkin membutuhkan informasi tentang pendaftaran mahasiswa baru Akademi Farmasi Surabaya tahun 2021-2022. Nah, di sini jalur-jalur yang bisa dilalui ada bidik misi, rekomendasi, umum, dan prestasi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai jalur ini bisa ditanyakan nanti di CP-nya dari pendaftaran mahasiswa baru Akademi Farmasi Surabaya. Nah, tanggal-tanggalnya kapan aja sih gelombang 1 sudah dibuka mulai tanggal 4 Maret, kemudian untuk gelombang 2 itu dibuka mulai 11 Mei. Di tiap jalur itu memiliki perbedaan tanggal-tanggal. Kemudian jangan lupa ketika mendaftar, ada biaya pendaftarannya yaitu Rp300.000. Nah, di sini keunggulan Akademi Farmasi Surabaya itu apa aja ya? Jadi, kita ini terakreditasi B oleh BAN PT dan LAMKES PT. Satu-satunya ada tiga farmasi di Surabaya, kemudian fasilitas perkulian yang lengkap dan memadai, dan lagi tenaga pendidik yang berasal dari universitas, baik dari luar maupun dari dalam negeri. SDM-nya interaktif, kemudian mencetak mahasiswa siap bekerja, unggul dan berkarakter, serta memiliki banyak alumni yang bekerja di lahan kerja baik swasta maupun pemerintahan, dan masih banyak lagi keunggulan-keunggulan Akademi Farmasi Surabaya. Nah, sistem perkuliahan yang ditawarkan ada reguler pagi, yang dilaksanakan pada jam 8 sampai jam 16, kemudian reguler sore yang dilaksanakan jam 15.30 sampai jam 18. Jadi, nanti untuk calon mahasiswa yang sudah bekerja, itu bisa memilih jam atau menyesuaikan jadwal di kerjanya. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Akademi Farmasi Surabaya di tempat di Jalan Ketintang Madia No. 81, atau bisa menghubungi telpon yang tertera pada slide ini, atau bisa dilihat dari website-nya. Jangan lupa juga follow Instagram dari Akademi Farmasi Surabaya, yaitu atakfarsby. kemudian ada YouTube, yaitu Akademi Farmasi Surabaya. Di sini juga akan memberitahu tentang informasi-informasi dari Akademi Farmasi Surabaya. Kemudian ada Facebook dan Twitter. Let's join us. Ditunggu. Kabar baiknya. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator atau ke MC. Terima kasih Ibu Safira yang sudah menyampaikan. Terkait dengan Afar. Di sini yang sudah disampaikan ke Afar, adik-adiknya atau saudaranya. Semuanya. Karena nanti akan getung. Yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Umar sekali. Moderator dan terima kasih Pak Afra atas materinya. Terima kasih Ibu Safira atas materinya Akademi Farmasi Surabaya. Demikian acara seminar hari ini. Saya ada salah kata. Saya mohon maaf. Saya akahiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta jangan lupa untuk mengisi absensinya di Google Cloud. Terima kasih. Terima kasih Pak Rida. Ismail ya semuanya. Terima kasih kembali. Sehat semuanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.